dalam panduan magang kalian yang setelah disusun. Jadi nanti kiranya kalau di panduan ini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan memang sekarang. Baik, kita mulai. Jadi untuk mengapa dilaksanakan magang ini, jadi dari kurikulumnya program Sargana Gizi itu yang diselenggarakan di Prodigizi, Untag, sudah berpedoman pada kurikulum ilmi gizi yang ditetapkan oleh Persagi pada tahun 2003. Kemudian kurikulumnya disempurnakan pada tahun 2011, jadi salah satu kompetensi utamanya itu adalah di bidang gizi, di bidang gizi masyarakat, dan kompetensi ini dibangun oleh berbagai mata kuliah sejak masuk mulia di tingkat satu. Selanjutnya, secara menyeluruh pencapaian kompetensi dan gizi masyarakat dilaksanakan pada akhir semester tujuh, yaitu harusnya kalian kan dilaksanakan magangnya di akhir semester tujuh nanti. Cuman supaya mempercepat, kita melakukan upaya untuk mempercepat studinya kalian, maka kita sebelum masuk ke semester tujuh, kalian sudah menghadapi magang, sambil menjalankan libur, juga sambil kalian mengegang sehingga mempercepat studinya kalian juga, skripsnya kalian bisa dikerjakan untuk semester depan. Kemudian program gizi masyarakat ini merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa, dan salah satu hidup kepedulian produk gizi dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya masalah gizi masyarakat, masalah kemiskinan, kekurangan gizi dan kelaparan, menurunnya kualitas anak, melemahnya ketahanan keluarga, masih lemahnya perlindungan untuk konsumen dan ketidakberdayaan masyarakat, serta kemiskinan ekologi dan etika, yang merupakan masalah yang tidak hanya menjadi kepedulian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Selain itu, masih tingginya tingkat malnutrition yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, gitu. Jadi kita sebagai akademisi di bidang gizi, kemudian kalian juga melalui program magang ini diharapkan bisa terlibat dalam upaya penurunan atau perbaikan pencapaian status gizi, status gizi yang semakin baik pada khususnya anak balita. Jadi di puskesmas nanti kalian bisa mempelajari banyak hal tentang masalah-masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Nah, apa sih tujuan dilaksanakannya magang gizi masyarakat ini? Jadi secara umum itu bisa meningkatkan kemampuan adik-adik sekalian yang nantinya bisa berprofesi di bidang gizi masyarakat dan bisa memfasilitasi mitra kerja dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan lingkungan di masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah gizi kesehatan masyarakat. Sementara tujuan khususnya itu bisa melihat kemampuan mahasiswa dalam profesi gizi untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan gizi masyarakat serta mengaplikasikan keilmuannya dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi yang perlu kalian secara pribadi membayangkan, nanti kira-kira saya di puskesmas bikin apa? Jadi bisa menjadi gambaran sebenarnya secara umum di sini kita sudah paparkan sebentar, sehingga nanti pada saat di puskesmas nanti kalian sudah tidak meraba-raba, tapi sudah mulai ada arah, oh begini saya akan begini di puskesmas. Yang kedua, mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks di masyarakat dan belajar menanggulangi permasalahan tersebut secara terpadu. Nah, sebenarnya kan selama ini masalah kesehatan masyarakat sebenarnya bukan cuma dari rumah sakit ataupun dimkes, tapi puskesmas-puskesmas juga sebenarnya sudah sangat-sangat, apa namanya, sudah berada di masyarakat. Mereka terturun lapang secara langsung untuk melaksanakan program kerja terkait peningkatan perbaikan upaya-upaya dalam hal ini, masalah-masalah kesehatan masyarakat. Jadi, mereka memang menjadi salah satu media atau wadah tempat kita banyak bisa belajar untuk masalah kesehatan masyarakat sendiri, khususnya di bidang gizi. Jadi, sebenarnya kan di situ di puskesmas bukan hanya masalah gizi, ada unit-unit yang lain juga. Jadi, kalian ya lebih ke gizinya. Jadi, ketika kalian lulus nanti, kemudian kalian terjadi puskesmas, banyak hal yang bisa kalian petik dari magang ini, sehingga nanti ketika bekerja di puskesmas bisa lebih, kalian bisa lebih membayangkan, oh, dulu waktu saya magang kayak gini. Jadi, ilmu-ilmu saat saya magang nanti pada saat saya ini bisa saya evaluasi kembali, dan saya jadikan pembelajaran, dan bisa buat program kerja mungkin, atau bisa mencarikan strategi yang lebih baik untuk perbaikan masalah gizi di masyarakat. Seperti itu ya. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa melalui penerapan ilmu dan teknologi, melalui pengembangan pelurasaan, serta melatih mahasiswa untuk bekerja sama antar bidang keahlian secara terpadu. Jadi, misalnya nanti kalau ada memang program yang kira-kira terkait dengan kelurah usahaan, kalian berarti bisa berdiri langsung di situ. Kemudian, mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi lain yang terkait, sehingga perlu umpan balik dalam rangka peningkatan relevansi, tridharma perguruan tinggi dengan tontonan pembangunan. Yang terakhir, membantu masyarakat dalam mengatasi kemasalahan di berbagai bidang biji dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pengetahuan dan keterampilan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Jadi, memang puskesmas sebenarnya memang sangat bagus sebagai memfasilitasi antara program kebijakan dari pemerintah dan juga pengejauhan tahannya ke dalam masyarakat. Dan mahasiswa menjadi salah satu media yang sangat-sangat cocok dijadikan figur dalam hal ini bisa membantu pemerintah untuk mengatasi masalah gizi. Jadi, bukan hanya pengambil kebijakan, stakeholder, bukan hanya dari pihak instansi, tapi kalian juga bisa berdiri di situ bersama-sama dengan pemerintah, bersama di pemerintah setempat, bisa bersama dengan instansi, stakeholder, dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi, memang semua pihak itu bisa saling mendukung untuk memperbaiki masalah gizi di masyarakat. Jadi, jangan berpikir, mahasiswa apa sih fungsinya, manfaatnya, apa perannya, padahal sebenarnya mahasiswa juga sebenarnya bisa memberikan banyak hal ke masyarakat. Seperti yang kalian pernah lakukan, misalnya pengabdian, ada yang mungkin pernah ikut pengabdian kepada masyarakat, atau mengikuti penelitian yang langsung turun lapang, itu salah satu perannya kalian. Jadi, kalian sudah membantu sebenarnya, entah besar, entah kecil, itu kalian sudah membantu di masyarakat. Nah, kali ini kan di Magang memang fasilitasnya adalah melalui Puskesmas. Jadi, lewat situlah mahasiswa, adik-adik semua bisa memberikan bantuan, bisa memberikan banyak support kepada masyarakat. Kemudian, untuk penyelenggaraannya sendiri, jadi Magangis Masyarakat itu salah satu mata kuliah wajib, bukan pilihan, untuk program sarjana dengan beban kredit itu 2 SKS. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Magang Dietetik. Jadi, memang ada porsinya masing-masing, dan ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum nasional. Jadi, ini bukan dari Prodi yang atur 2 SKS-nya. Jadi, memang dari kurikulum nasional itu sudah melihat dari kira-kira pencapai atau kompetensi-kompetensi apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa dari Magang Dietetika, Magang Food Service, atau Magang Gizik Masyarakat. Kemudian, persyaratannya adalah mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan sekurang-kurangnya 105 SKS dengan IPK lebih dari 2,5. Jadi, ini misalnya, kalian kan belum ambil di KRS ya. Jadi, misalnya kalian sudah melaksanakan Magang, tapi kalian mungkin ada yang IPK-nya masih di bawah 2,5, itu berarti kalian belum bisa dikeluarkan nanti nilainya di KHS. Jadi, kalian harus melulusi dulu mata kuliah-mata kuliah yang supaya mencapai PK lebih dari 2,5 dan kalian sudah mencapai 105. Seperti itu ya. Kemudian, mahasiswa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, jadi beberapa puskesmas, saya kurang tahu. Ibu Nurun mungkin bisa mengupdate nanti apakah seluruh puskesmas akan melakukan swab ya untuk semua mahasiswa atau tidak. Ada pula yang melaksanakan swab itu, ada juga yang dilaksanakan nanti di rumah sakit atau yang ada juga yang nanti melaksanakan pada saat di puskesmasnya katanya. Kemudian, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang. Mudah-mudahan pembekalan magang kali ini sudah disediakan daftar hadirnya, jadi yang tidak ikut pembekalan berarti tidak akan mengikuti magang karena merupakan perasyarat wajib ya. Kemudian magang dilaksanakan di puskesmas di wilayah Kota Palu. Jumlahnya sendiri, kalau tidak salah kemarin ada 10 ya. Kemudian, sudah dilakukan koordinasi, jadi kalian bisa datang nanti langsung sama datang ke sana, nanti pembimbing magangnya itu akan datang juga ke puskesmas terkait. Kemudian untuk waktu kegiatannya adalah selama 2 minggu secara penuh. Kalian kan sudah ikut magang kemarin dietetik dan juga food service, itu memiliki mekanisme yang mirip. Jadi pelaksanaannya selama 2 minggu secara penuh, jadi tidak boleh ada yang tidak ikut dalam satu hari pun berdasarkan ketentuan yang ada di rumah sakit. Ada pun yang misalnya tidak bisa mengikuti karena misalnya terjadi hambatan yang memang berirat, ya silahkan dilaporkan di pembimbing atau supervisor ataupun CI-nya yang ada di instansi, seperti itu ya. Nah, untuk pembekalan magang sendiri dilaksanakan untuk melengkapi dan memperkuat kompetensi gizi masyarakat dengan metode perkuliahan, praktek, dan kunjungan posyando. Setelah mengikuti pembekalan, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan kegiatan gizi masyarakat selama 2 minggu. Nah, ini sendiri sebenarnya kita melaksanakan praktek dan kunjungan posyando, namun karena PKKM ya, kita tidak bisa melaksanakan itu semuanya. Kemudian kemarin juga kita mengejar juga karena kalian masih peralihan dari penyelesaian magang dietetik dan food service ke magang gizi masyarakat. Kemudian kegiatan magang gizi masyarakat secara umum mencakup itu mengidentifikasi potensi dan permasalahan, merumuskan rencana teknis kegiatan bersama pemerintah tempat dan masyarakat, kemudian melaksanakan program magang yang mencerminkan pengamalan ilmu pengetahuan sesuai kompetensi masal gizi, penjabaran misi program studi gizi untad, dirancang bersama masyarakat atau pemerintah tempat, bermanfaat dengan masyarakat dengan mempertimbangkan program-program pembangunan yang telah sedang dan akan dipisahkan. Kemudian membuat jurnal harian, penyelenggarakan, sebenarnya ini masih dalam proses telah, jadi ini masih dalam proses adaptasi dengan program-program yang akan dilaksanakan di puskesmas nanti. Jadi ini sebenarnya kira-kira nanti kalau misalkan, kalian kan memang angkatan pertama, jadi kalau misalkan dalam isi panduan ini masih ada yang tidak sama dengan puskesmas nanti itu akan dievaluasi kembali oleh para tim penyusun panduan ini. Jadi nanti ketika ada perubahan dari puskesmas itu akan dilakukan perubahan untuk edisi tahun depan seperti itu. Jadi untuk materi-materi yang di sini nantinya kalau pun ada yang berbeda itu nanti akan diperbaiki lagi oleh tim penyusun. Untuk materi pembekalan itu mencakup ruang lingkup program pemberdayaan masyarakat, komunikasi unit kayaknya saya baca saja dari jadwal. Sebentar, saya share ya. Ini kalian masih banyak sekali yang belum hadir ya. Ini dari panitia, apakah ada keringanan bahwa kalau terlambat pembekalan itu sampai jam berapa pemberian toleransinya? Kalau tidak ada atau bagaimana, apakah harus diberikan sanksi atau seperti apa ya? Jadi karena ini merupakan perasyarat wajib dan ini sudah mendekati pukul setengah sembilan dan masih lima puluh orang. Jadi minta tolong panitia diberikan, apa namanya? Ada mungkin siapa Ibu Nurul di sini? Iya, Bu Ika. Nanti diinfokan sama siswa. Oke. Nah, untuk materi-materinya, jadi kemarin sudah diberikan ya materi yang pertama itu komunikasi efektif, kemudian etika bermasyarakat, kemudian optimalisasi posyandu atau posbindu dalam gizi kurang, kemudian ketentuan umum magang, penilaian status gizi, kemudian pendampingan gizi kurang, dan juga pelaporan seperti apa gitu ya. Ini yang akan nanti disampaikan semua oleh beberapa dosen di pembekalan-pembekalan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke paling tadi. Nah, ini kompetensi mahasiswa gizi masyarakat yang akan dicapai ketika kalian selesai melaksanakan magang. Jadi mampu merencanakan dan melaksanakan program untuk pemecahan masalah pangan dan gizi di desa atau kecamatan secara lintas disiplin dan lintas sektor. Nah, berarti ini tetap melalui puskesmas. Jadi puskesmas nanti yang akan mengarahkan program-program apa saja yang bisa mahasiswa adik atau adik-adik bisa laksanakan atau yang bisa adik-adik terlibat di dalamnya. Jadi nanti tetap akan disesuaikan dengan yang terjadi di puskesmas juga. Dengan mengacu juga sebenarnya dari panduan ini. Kemudian mampu merencanakan dan melaksanakan konseling gizi di pojok gizi puskesmas dan atau di rumah anak yang bermasalah gizi. Mampu merencanakan dan melaksanakan penyuluhan gizi di posyandu atau sekolah. Mampu merencanakan dan melaksanakan advokasi perbaikan gizi dan keberlanjutannya pada berbagai institusi di tingkat wilayah. Kemudian mampu merumuskan permasalahan gizi dalam bentuk perangka pikir atau framework yang mengungkapkan faktor langsung dan tidak langsung. Mampu merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah secara kritis. Memimpin dan bekerja sama dalam tim. Melakukan manajemen waktu yang baik dan menyusun strategi pelaksanaan kerja. Mampu mencari, merunut, menyarikan informasi. Ini maksudnya menyarikan informasi dari... Oh, melakukan... Mengintisari, mengintisari informasi dari berbagai sumber dalam rangka pemecahan berbagai masalah gizi secara kritis. Mengembangkan komitmen, integritas profesional, dan etika profesi gizi. Jadi, kalian kan kemarin sudah melakukan banyak hal ya untuk gizi manusia. Jadi, gizi individu. Nah, sekarang ini sudah ke gizi populasi. Jadi, memang akan kalian rasakan mulai dari yang spesifik kemudian ini lebih ke general. Jadi, betul-betul akan ditemukan banyak perbedaan, tapi sama-sama asyik. Jadi, kalian yang sudah menghayati kemarin akan lebih enak nanti ketika turun di lapangan karena kalian sudah mempelajari yang sangat spesifiknya. Jadi, pas nanti turun di masyarakat, oh, seperti ini. Misalnya, status gizi kurang, gizi buruk, atau ada obesitas, dan sebagainya. Kalian sudah bisa membayangkan. Karena kalian sudah mendapatkan banyak hal juga dari magang dietetik dan food service kemarin. Kemudian, untuk tahapannya. Jadi, di sini penyusunan instrumen itu sudah dilakukan pada bulan Januari kemarin. Kemudian dilakukan izin lokasi juga sudah oleh panitia kemarin pada bulan Mei. Penetapan dosen pembimbing juga sudah. Jadi, Bu Nurul, apakah sudah dibagikan kepada mahasiswa untuk dosen pembimbingnya? Sudah. Sudah, Bu Ica. Baik, baik. Nah, kemudian untuk observasi lokasi juga sudah dilakukan. Pembekalan magang sementara berlangsung. Kemudian pembagian kelompok magang, apakah sudah kayaknya ya? Ya, sudah. Baik. Kemudian pelepasan mahasiswa magang oleh Prodi, nanti ini langsung dilakukan di puskesmas masing-masingnya. Jadi, oh, apakah dilakukan lagi di kampus, Bu Nurul, atau langsung ke puskesmas masing-masing? Langsung ke puskesmas masing-masing, Bu Ica. Oke, jadi ini berarti langsung berangkat dari rumah masing-masing, kemudian ke puskesmas. Nanti di sana penerimaan oleh instansi, oleh puskesmas itu berarti langsung sama pembimbingnya ya. Jadi, datang sesuai jadwal yang sudah ditapkan sama puskesmas. Kemudian untuk supervisi nanti akan dilakukan juga oleh desain pembimbing lapangan. Itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jadi, pertama kali pada saat pengantaran penerimaan mahasiswa di puskesmas, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan magang, dan juga di akhir, yaitu pada saat kalian dilepaskan oleh, adik-adik dilepaskan oleh puskesmas, gitu, pada saat akhir magang. Nah, untuk penyusunan laporan sendiri, itu dilaksanakan pada bulan Agustus. Seminar hasil magang juga di Agustus. Pengumpulan laporan akhir di Oktober. Kemudian penyerahan nilai ke Prodi itu di Oktober. Jadi, kita akan segera, sangat-sangat segera menyerahkan nilai, karena kami tidak mau misalnya ini berlarut-larut, misalnya ada masalah nilai, jadi mudah-mudahan sekali ya, adik-adik semua dilancarkan semua magangnya, karena ketika bermasalah nilai yang berasal dari supervisor yang ada di puskesmas, Prodi mohon maaf sekali, kami tidak bisa mengintervene sebanyak. Jadi, diharapkan adik-adik sekalian itu bisa bekerja sama, berkoordinasi, kemudian bekerja tim, bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh misalnya puskesmas ditetapkan. Misalnya, itu biasanya berbeda. Ada yang puskesmasnya memiliki aturan A, puskesmas B memiliki aturan B. Itu tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Jadi, bisa jadi kalian berteman, tapi ada satu yang harus datang pukul 7, ada satu 7.30. Itu bisa jadi berbeda. Jadi, tidak mesti sama. Jadi, sangat berhati-hati. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti ritme. Jadi, kedisiplinan itu bisa diciptakan dari lingkungan kampus, lingkungan kerja. Jadi, nanti ke depannya kalian selesai magang, bisa betul-betul menjadi mahasiswa yang berbeda dibanding sebelum magang. Sebelum magang, mungkin kalian hadir kuliah masih banyak yang telat. Setelah magang, sudah sangat-sangat disiplin. Jadi, kami dari Prodi juga bisa sangat-sangat, ternyata Prodi berhasil mengubah banyak orang. Dalam hal ini, mahasiswa kita sudah menciptakan atau mencariat mahasiswa-mahasiswa yang dulunya sangat berbeda sebelum masuk ke Prodigisi. Setelah lulus, kalian betul-betul bisa menjadi orang-orang yang membanggakan Prodi. Pokoknya membanggakanlah dari diri kalian sendiri. Karena kalian bisa berubah banyak. Mendapatkan ilmu, mendapatkan etika yang baik, dan sebagainya. Kemudian, ini merupakan rincian kegiatan magang. Pertama, itu adalah pemantauan status gizi. Jadi, diharapkan adik-adik sekalian sudah hafal di luar kepala yang status gizi, pungkuran status gizi, mulai dari pungkuran indikator, dan interpretasi data status gizi itu sudah di luar kepala. Mulai dari berat badan, tinggi badan, bila sudah tahu semua ukur, dan konsumsi balitanya seperti apa, itu sudah tahu recall kah, atau seperti apa, menyusun menu dengan status gizi kurang, atau secara relatif lebih buruk di wilayah pelaksanaan magang. Itu nanti dilihat pada lampiran tiga. Kemudian, advokasi perbaikan gizi dilakukan berdasarkan masalah pada berbagai institusi di tingkat wilayah, maupun tokoh masyarakat. Kemudian, melakukan pendampingan balita, atau ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui gizi kurang, dan buruk, itu maksimal tiga kasus. Jadi, nanti kalian diarahkan untuk pendampingan. Jadi, kalian betul-betul akan merasakan, oh, saya keren. Nah, nanti ibu nurul, ini mungkin, entah ya, apakah bagus atau tidak, ataukah nanti akan. Saya belum baca sepenuhnya. Sebenarnya saya belum baca full ini pendampingan dokumen ini, tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan. Jadi, waktu dulu itu saya pernah mengikuti, saya menjadi supervisor di pendampingan ibu hamil. Jadi, ini program kerja dari salah satu, apa namanya, dari Wahana Visi Indonesia, dulu saya pernah ikut, mereka itu membuat video. Jadi, pada saat seminar itu mereka menampilkan videonya masing-masing. Jadi, yang terbaik itu diputar videonya waktu itu. Jadi, itu betul-betul tersimpan di memori saya. Jadi, mereka ternyata sangat-sangat antusias. Mahasiswa itu kayak, wah, saya ini sangat berguna loh, karena saya pada saat pendampingan, saya bisa dekat dengan masyarakat, dan saya bisa mendokumentasikannya menjadi video yang lebih keren, dan saya bisa menyimpannya seumur juga. Saya bisa memamerkan secara positif ya, pamer kepada masyarakat bahwa saya berguna gitu. Jadi, tidak masalah. Misalnya, pamer-pamer sebagian itu tidak masalah. Itu karena hal itu merupakan hal yang sangat positif. Jadi, mudah-mudahan, misalnya, ini kalau misalkan belum diadakan gitu, pembuatan video seperti itu dalam rangka pendampingan gitu ya. Entah itu pendampingan balitanya, jadi pada saat. Jadi, waktu itu, waktu itu ya, yang saya paling ingat tuh videonya mahasiswa yang paling keren waktu itu, yang saya lihat itu, mereka kebetulan pendampingannya itu sampai ke daerah yang agak sulit diakses. Jadi, mereka melakukan dokumentasi jalan beberapa, jalan, harus jalan ya, waktu itu. Kemudian, mereka, jalan kaki ya, mereka kemudian mengunjungi rumah, kemudian ibu hamilnya, kemudian diberikan counseling, kemudian diedukasi, dan segala macam. Pada saat melahirkan, mahasiswanya datang lagi gitu, untuk melakukan pengecekan, dan mendata status gizinya, dan sebagainya itu. Kemudian, ternyata, ibunya, sangat-sangat welcome, bahagia juga, mahasiswa juga merasa sangat-sangat, oh, saya ini, apa, memberikan, memberikan hal, walaupun cuma kecil, ternyata berdampak besar bagi ibunya. Karena ibunya merasa, saya ini didampingi oleh orang yang saya percaya, memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk saya, dan ternyata berguna juga untuk bayi saya, pertumbuhan bayi saya juga lebih bagus. Kayak gitu. Walaupun itu hari, pendampingan itu cuma diminta, ibu sudah minum suplemennya, ibu sudah isi, sudah cek kehamilannya, atau ibu, atau apa, ibu bagaimana, apakah sudah ini di USGK, atau apa-apa semuanya, itu hanya itu yang ditanyakan, ditanyakan kabarnya, pun cuma bahasa-bahasa, tapi ibunya sudah merasa senang, gitu kan. Jadi, hal-hal seperti itu mungkin, bisa menjadikan, apa, magang gizi masyarakatnya lebih, apa namanya, berwarna lagi, mendahan gitu ya. Kemudian, kita ke program yang keempat, kegiatan yang keempat, itu memformulaskan program perbaikan gizi, yang sesuai dengan masalah gizi, gula yang magang. Contohnya, ponseling atau penyelan gizi imbang, dan keamanan pangan kepada kader, ibu kita otoran siap. Nah, misalnya, ini kayak begini-begini, tetap, kalian tetap mematuhi prokes ya, jadi sangat-sangat, sangat harus mematuhi, ampun. Kami itu sangat berharap, sebenarnya, semua, semua dari Prodi, itu sangat-sangat, saya sudah mulai kata-kata sangat ya, dari Prodi itu semua, began terus tiap hari sebenarnya adik-adik, kami khawatir sama adik-adik sekalian, mulai dari rumah sakit, kalian itu berdampingan terus sama, gedungnya, di dalamnya itu semua pasien COVID-19 ya, jadi tiap hari kami terus mudah-mudahan, mahasiswa ini sehat-sehat terus ya, semuanya sehat-sehat, selesai juga dalam keadaan sehat, kemudian bisa melanjutkan kemagang gizi masyarakat, ini gizi masyarakat, kalian kunjungi misalnya rumah, mudah-mudahan lagi, kalian tetap diindungi semua ya, karena sebenarnya, dibalik kalian mencari nilai, kalian juga ini bertugas mulia juga sebenarnya, karena kalian melakukan hal yang mulia, hal yang didambakan oleh masyarakat, dikunjungi seperti itu, walaupun ada juga masyarakat yang tidak welcome, dengan orang asing ya, tapi mudah-mudahan, kalian diterima baiklah oleh masyarakat, gitu ya, kemudian yang kelima, berkoordinasi dengan petugas kesehatan di poskesmas, membantu kejahatnya konsultasi, atau konsum disini di poskesmas. Kemudian, memfasilitasi revitalisasi posyanggu, mulai dari pembinaan kader, observasi fungsi lima meja, pengus penyuluhan ibu balita, dan balok SKDN atau penyuluhan. Ini akan disampaikan juga materinya. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program Gizi Nasional dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota yang sedang dilaksanakan pada saat magang, contohnya, suplementasi vitamin A, FE untuk ibu hamil. Nah, ini adalah laporan perjatan ya, ketentuan penulisannya, itu berarti menggunakan kertas A4, laporan diketik dengan prosesor, dengan huruf Arial, font 11, spasi 1,5, judulnya 1 spasi, kemudian margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, dan dijilid dengan cover warna ungu. Kemudian laporan diserahkan 2 eksemplar dalam bentuk harf kopi, masing-masing untuk prodi dan pemimbing. Ini nanti kalian sama ya formatnya dengan magang dietetik, jadi bukan format, ketentuan penjilidannya. Jadi, kalau pada saat magang dietetik dan food service itu, kalian satu angkatan, satu jilid ya, bukan per orang kemudian kumpul di prodi. Satu angkatan untuk magang dietetik, satu jilid, satu angkatan untuk magang food service, satu jilid, nanti satu angkatan untuk magang gizi masyarakat, satu jilid gitu ya. Jadi, kami satu kali melihat, oh ini, ini gininya, apa namanya? Laporan magangnya angkatan 2018, walaupun nanti akan sangat tebal, tidak apa-apa. Kami akan sangat-sangat senang gitu ya. Tidak apa-apa. Itu tugasnya tukang fotokopi. Kemudian ini adalah format laporannya. Ini mulai dari sampul, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, kemudian ada lampiran, ini sudah pasti, kalian sudah hatam sekali ini, sudah sering sekali mendapatkan laporan, mengerjakan laporan-laporan ya. Bab satu, terdiri dari pendahuluan, bab satu itu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan juga sasaran. Bab dua itu ada tinjauan pustaka, bab tiga itu gambaran umum lokas magang, kemudian terdiri dari keadaan geografisnya, ini bisa biasanya didapatkan dari, ini didapatkan dari, apa namanya, puskesmasnya, ini sudah langsung ada, jangan khawatir. Jadi bukan kalian lagi yang kumpulkan datanya. Kemudian keadaan demografis, juga biasanya sudah ada, ini sarana dan prasarana kesehatan juga sudah ada, di puskesmasnya datanya bisa kalian ambil. Kemudian program kerja di lokasi magang juga sudah ada, bisa kalian ambil. Kemudian mudah-mudahan kalian ini semuanya, bukan kalian yang pertama kali menyusun ya, biasanya kalau puskesmasnya belum memiliki ini, itu mahasiswa magang yang disuruh menyusun sendiri ya, jadi mudah-mudahan sudah ada, biasanya ini kalau misalkan puskesmas kota, saya yakin sudah ada semua. Kemudian bab empat itu kerangka pemecahan masalah, uraikan landasan teori tentang strategi dalam menentukan macam, jenis, serta cara kerja untuk masalah yang diamati. Kemudian pelaksanaan program dan hasil. Nah, ini realisasi dari pemecahan masalahnya apa, kemudian evaluasi program pemecahan masalah, kemudian faktor pendorong, dan faktor pembahangannya apa gitu ya. Nah, nanti lebih lanjut ini kalian nanti akan bisa, akan bisa berkonsultasi dengan pembimbing, dosen pembimbing masing-masing ya. Kemudian untuk kesimpulan dan saran ya, dan ada daftar pustaka dan juga langkiran. Untuk selanjutnya kita ke pembimbing magang dan uraian tugasnya, jadi pembimbing magang itu adalah seorang dosen tetap program studi-gizi, jadi tidak ada dosen lain ya, kita semua juga, dosen wizi ya, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk memberikan pembimbingan akademis bagi setiap mahasiswa pembimbingannya selama proses keseluruhan kegiatan magang, sekaligus bertanggung jawab untuk melakukan des-evaluation kepada mahasiswa yang telah melakukan kegiatan magang. Jadi kalau nanti kalian ada masalah-masalah di lapangan, jangan khawatir ya, jangan ragu juga untuk menghubungi, jangan nanti kalau, aduh banyak ini kebanyakan mahasiswa yang selama ini ya, selama ini aduh, saya juga agak gepuyang sebenarnya. Jadi ada mahasiswa, nanti kalau sudah masalahnya sudah ruwet sekali, baru hubungi pembimbingnya, nah itu yang sebenarnya misalnya hari ini kejadiannya, nanti misalnya nanti mau keluar nilai baru hubungi pembimbingnya. Ibu kenapa nilai saya begini, padahal saya kemarin sebenarnya begini-begini, walaupun ada masalah begini, tapi kan Ibu sorry kalau saya harus menyampaikannya hari ini. Mohon maaf deh, gitu. Kita nggak bisa begitu, jadi kalau ada masalah segera disampaikan, entah masalah dengan CI di Puskesmas, eh CI lagi, supervisor di Puskesmas, ataupun bagaimana itu segera dilaporkan. Tapi jangan dilaporkan semuanya apa-apa ke Kaprodi, ya. Jadi banyak mahasiswa masalah dengan dosennya, kemudian melapornya di Kaprodi. Jadi Kaprodi juga nggak bisa intervensi apa-apa, kalian tetap harus kembali lagi ke dosen yang bersangkutan. Jadi mudah-mudahan masalah yang terjadi pun bisa diselesaikan dengan baik. Tidak sampai membuat supervisor yang ada di Puskesmas menjadi dongkol, dan akhirnya malas mengubah misalnya nilainya, mengubah nilainya kalian, gitu kan. Yang selanjutnya, untuk uraian tugas pembimbing itu adalah menyediakan waktu untuk konsultasi. Jadi ini adalah hak dari kalian. Jadi ini kewajiban dari pembimbing. Jadi kalau ada pembimbing yang tidak menyediakan waktu untuk konsultasi seperti ini, itu bisa dilaporkan ke Ketua Panitia. Ketua Panitianya adalah Ibu Nurul Fwadi. Kemudian memberikan bimbingan teknis mengenai kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan magang. Alhamdulillahnya, kita di pembekalan magang itu sudah disediakan juga bimbingan-bimbingan. Jadi maksudnya, secara tidak langsung kalian dilakukan, melaksanakan bimbingan teknis. Memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi peserta magang, di lapangan selama kegiatan magang. Memantau kegiatan mahasiswa selama kegiatan magang. Memberikan penilaian terhadap aktivitas kerja mahasiswa selama mengikuti kegiatan dan penyusunan laporan. Memberikan bimbingan mengenai penulisan laporan secara teknis dan substansial. Kemudian, untuk lampiran satu, kita ke jurnal kegiatan harian. Jadi nanti kalian seperti biasa bisa tulis tangan dulu, di buku tulis. Habis itu nanti kalian ketik ya. Dan masukkan dengan format seperti ini. Nanti kalian lampirkan juga di... laporan ya kalau enggak salah. Kemudian yang kedua, Ibu Nurul maaf ya, ini jurnal harian dilampirkan di laporan atau tidak? Oh, Ibu Nurul lagi tidak dalam kondisi aktif. Oke. Sekarang kita ke lembar kunjungan posyandu. Nanti akan diarahkan deh, kalau selesai ini mungkin akan diarahkan, nanti diinfokan misalkan jurnal harian dipisahkan atau dimasukkan ke laporan. Kemudian lembar kunjungan posyandu, ini adalah formatnya, terdiri dari nama, tanggal kunjungan. Kemudian nama posyandunya apa, alamatnya. Kemudian petugas atau kader yang ditemui, nama dan tanda tangannya, jabatannya apa. Kalian sebenarnya bisa tulis tangan dulu ini, atau kalian print ini sebelum berangkat, sebelum dilakukan kegiatan kunjungan posyandu. Jadi nanti kalian sisa tulis tangan yang ini dulu, nanti terakhir baru kalian ketik semuanya. Oke, bisa juga kalian misalnya, ini kan per orang nih, kunjungan posyandunya. Misalnya kalian sudah print, kemudian kalian kalau mau murah, ya foto kopi rame-rame. Kemudian jabatannya apa, entah petugas puskesmasnya, atau bidannya, atau kadernya boleh, atau lainnya. Kemudian nama, ini nama 6O ya, ini petugas-petugasnya ada beberapa orang. Kemudian hasil kunjungannya apa, kalian bisa menggunakan rekaman, kalau misalnya kalian tidak sempat untuk menulis, oke, kalian pakai rekaman saja. Mending kalian nanti ujung-ujungnya akan diketik. Apalagi sekarang ada cara, supaya kalau misalnya direkam, sudah sampai dia sambil ketikan di HP. Jadi, mudah-mudahan kalian tahu caranya ya. Ini saya memberitahukannya ini, supaya kalian mempermudah kalian juga. Tapi, kalau kalian mau lebih menangkap isinya, kalian itu sambil menulis. Karena menulis itu bisa lebih mempermudah otak untuk mengingat, dibandingkan kita mengetik gitu. Menulis gitu. Jadi, pilihlah cara-cara yang menurut kalian lebih baik dan lebih membuat kalian nyaman. Gitu saja ya. Kemudian, ini questioner pemantauan status BZ. Questioner-nya meliputi provinsinya apa, kabupatenya, kecamatannya, desanya, atau kelurahan apa, tipenya apa, perkotaan kah, atau kedesaan kah. Kemudian, tanggal pengukurannya apa, gitu kan. Nama petugasnya apa, siapa, gitu kan. Tanggal pengukurannya kapan. Kemudian pengukuran antropometrinya, ya. Kemudian, kolomnya ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, tahun dan bulannya, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, tingkat lengan atas, dan apa keterangannya. Jadi, keada. Ini sudah ada keterangan dari setiap kolom, ya. Kemudian, untuk penimbangan balita, adik-adik kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand, ya. Jadi, enggak usah langsung selesai. Ini baru buat tanya, enggak apa-apa. Langsung ditanyakan saja sekarang. Kemudian, untuk penimbangan balita, itu jika dalam keluarga ada bayi 0-1 bulan, dalam 2 bulan terakhir, berapa kali balita datang dan dipimbang di posyandu? 1 tidak pernah, 2 1 kali, dan 3 2 kali. Kemudian, jika dalam keluarga ada bayi 2-3 bulan, dalam 6 bulan terakhir, berapa kali balita datang dan dipimbang di posyandu? Jika dalam keluarga ada bayi 4-5 bulan, dalam 6 bulan terakhir, berapa kali balita datang dan dipimbang di posyandu? Kemudian, jika dalam keluarga ada bayi 6-59 bulan, dalam 6 bulan terakhir, berapa kali balita datang dan ditimbang di posyandu. Ini sebentar ya, saya mau mengecek apakah ada absen atau tidak. Kemudian untuk tata laksana balita gizi buruk, nah jika ada dalam keluarga balita, ada balita yang tampak sangat kurus. Jika dalam keluarga ada balita yang tampaknya sangat kurus, apakah pernah dirujuk atau dirawat. Kemudian jika dalam keluarga ada balita sangat kurus yang pernah dirujuk atau dirawat, mereka dirujuk ke mana? Kemudian untuk distribusi dan konsumsi tablet tambah darah, atau TTD, jika dalam keluarga ada ibu hamil, berapa bulan usia kehamilannya saat ini? Jika ibu hamil tidak tahu usia kehamilannya saat ini, kapan menstruasi terakhirnya? Jika dalam keluarga ada ibu hamil, pada usia kehamilan berapa bulan pertama kali mendapat TTD, jika dalam keluarga ada ibu hamil sudah berapa kali menerima TTD, kemudian sudah berapa butir yang diterima sampai saat ini? Apakah 30 butir, 60 atau 90? Kemudian sudah berapa butir yang diminum sampai saat ini? Kemudian apakah ibu minum TTD dengan membeli sendiri atau tidak? Kemudian sudah berapa butir yang diminum sampai saat ini? jika membeli TTD sendiri ya? Jika dalam keluarga ada ibu hamil yang menerima atau membeli TTD, tetapi tidak meminumnya, apa alasannya? Kemudian konsumsi garam berodium, apa jenis garam yang digunakan dalam rumah tangga saat ini? Apakah garam bata, garam curah, garam halus, atau garam bui? Kemudian kenapa menggunakan jenis garam tersebut? Apakah karena mengandungi iodium? Atau rasanya karena tidak pahit? Atau karena ada di pasar? Atau karena murah? Kemudian minta garam yang digunakan, lalu ambil contoh dari bagian tengahnya, kemudian teteskan cairan uji iodium. Selanjutnya catat perubahan warna yang terjadi. Berwarna biru atau ungu pekat, seperti pada contoh di label pemasan iodium test. Atau tidak berwarna? Ini kalau misalnya dari poskesmas meminta pengujian iodium. Kalau tidak, berarti kalian tidak melaksanakan. Kemudian, asih eksklusif, jika dalam keluarga ada bayi 0-6 bulan, diberi makan atau minum apa saja sehari kemarin, tidak diberi makanan kah, atau minuman lain, atau hanya asih saja. Diberi makanan kah, atau minuman selain asih. Kemudian, jika dalam keluarga ada bayi 0-6 bulan, pada usia berapa bulan, bayi diberi makan atau minum selain asih pertama kali. Kemudian, pemberian vitamin A, jika dalam keluarga ada bayi 6-11 bulan, apakah bayi sudah diberi vitamin A berwarna biru dalam 6 bulan terakhir atau tidak? Kemudian, jika ada balita 12-59 bulan, apakah balita sudah diberi vitamin A berwarna merah dalam 6 bulan terakhir? Kemudian, pertanyaan lainnya, bisa dibaca sendiri ya adik-adiknya. Oh iya, sesuatu. Jika dalam keluarga ada ibu nifas, apakah sudah menerima atau minum kapsul vitamin A berwarna merah? Nah, untuk selanjutnya, ini question number PSD, dan Monef kegiatan pembinaan gizi. Pertama, identitas lokasi provinsinya, kemudian kabupaten-kotanya, kemudian kecamatannya, desa atau pelurangannya, tipe desa atau pelurangannya, tanggal pengukurannya, dan nama petugasnya. Ini nanti akan diajarkan atau sudah ya, materi PSG berarti ya. Kemudian, untuk pengukuran antropometri, untuk nomor 9-19, isi dengan hasil pengukuran antropometri dan responden yang berhasil diukur pada hari kunjungan. Jadi, nanti ini menggunakan alat-alat dari Puskesmas ya. Ini tulis, pokoknya baca saja ini. Tulis nomor urut, nama lengkap responden yang berhasil diukur, jenis, ini hujan ya, jenis kelamin responden yang berhasil diukur, kemudian tanggal lahirnya, jika tanggal lahirnya diketahui, umur balita dihitung dalam bulan penuh, umur anak usia sekolah dan remaja dihitung dalam tahun dan bulan, dan umur dewasa serta lansia, lebih dari 18 tahun dihitung dalam tahun penuh. Ini misalnya, balita itu enggak usah, kalau misalnya tidak tahu tanggal lahirnya ya, jadi balita dihitung dalam bulan penubuh, berapa bulan anaknya? Ini sekitar 8 bulan. Tapi misalnya, misalnya neneknya yang ada di rumahnya ya, atau siapa gitu, kakeknya gitu, bukan kakek, tantenya mungkin, atau siapanya, atau bapaknya, bapaknya ternyata anaknya, anaknya sudah anak ke-10. Bapak ini tanggal lahir anak balitanya, tanggal berapa? Aduh, saya lupa gitu kan misalnya. Oh, kira-kira umurnya berapa Pak? Kira-kira umurnya, oh ini 9 bulan, berarti sudah boleh. Ini berarti dihitung dalam bulan penuh. Enggak usah. Berapa hari Pak? Enggak usah ya. Untuk anak usia sekolah dan remaja, kalau dia usia sekolah dan remaja itu, dihitung dalam tahun dan bulan. Misalnya, kira-kira anaknya umur berapa Bu? Oh ini anaknya 12 tahun. 12 tahun berapa bulan Bu? Aduh, saya lupa tanggal lahirnya. Tapi bulannya ingat Bu. Oh iya, bulan Desember. Oh, berarti sekarang usia anak ibu misalnya 12 tahun. Misalnya 5 bulan. Jadi bulannya mungkin ibunya ingat. Kalau sama sekali tidak ingat, ya sudah pakai tangan. Dan kalau dewasa, berarti langsung umur tahunnya saja. Misalnya, bapak ibu berapa tahun umurnya. Tidak usah lagi tanya. Berapa tahun, berapa bulan. Kemudian untuk berat badan, ditulis dengan kilogram. Ingat ya, pakai satu angka di belakang koma. Jangan dibulatkan ke atas, jangan dibulatkan ke bawah. Tapi menggunakan satu angka di belakang koma yang sudah tertera di timbangan digital. Jadi jangan lupa untuk dilakukan kalibrasi. Jangan lupa dilakukan kalibrasi sebelum dilakukan kemudian panjang badan atau tinggi badan ditulis dalam senti dengan satu desimal. Sama ya. Jadi jangan membulatkan juga. Jangan membulatkan. Kemudian lila ditulis dalam sentimeter dengan satu desimal. Tulis keterangan anggota rumah tangga. Misalkan, mbak Dutanya apakah diukur berdiri atau diukur tidur. Baring, sorry. Telentang, sorry. Balita diukur telentang kan? Oh, Baduta ya. Badutanya ya. Harusnya Badutanya diukur berdiri lah. Sudah tidak ada yang diukur telentang. Kemudian, kalau Balita berarti bayi ini maksudnya. Kalau bayi harusnya diukur telentang. Baduta yang diukur berdiri. Kemudian, Ibu hamil, Ibu nifas, dan Ibu menyusui. Ibu menyusui dan lain-lainnya. Itu keterangan-keterangan. Untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan. Jadi, penimbangan Balita 20A sampai 20D. Tulis frekuensi penimbangannya. Ini kayaknya akan dijelaskan juga. Kayaknya. Untuk di ini. Dijelaskan juga nanti. Di materi masing-masing. Kemudian, di daftar variable kegiatan pembinaan. Variable-nya Balita menimbang berat badan secara teratur. Sasarannya 0-59 ya. Teratur ya. Jadi, ini definisi operasionalnya. Jadi, Balita yang datang ke posyandu dan ditimbang berat badannya dalam turun waktu 6 bulan terakhir ditimbang 24 kali. Jadi, dalam waktu 4 kali sih. mana Bu Nurul ini ya? Halo, Bu Nurul. Ya, Bu Ika. Maksudnya ini? Kenapa? Ini. Oh, yang ini. 6 bulan terakhir kok timbangnya 24 kali. Balita yang datang ke posyandu dan ditimbang berat badannya dalam kurung. Oh, iya, iya. Ya, ada kesalahan sih. Nanti saya perbaiki. Nanti saya jelaskan ke buahasiswa. Oke. Jadi, mungkin maksudnya ini pada saat... Oh, begini maksudnya, Bu Ika. Ini yang yang dalam kurung waktu... Ini kan Balita usia 0 sampai 59 bulan. Jadi, yang apa... yang mereka lihat itu data yang 6 bulan terakhir itu seharusnya sudah ditimbang segini. Maksudnya itu 24 kali ini. Bukan yang dari periode 0 sampai 6 bulan mereka timbangannya 24 kali. Enggak. Di 6 bulan terakhir data itu maksudnya. Adik-adik berarti sudah paham ya. Sudah dijelaskan sama Bu Nurul. Berarti nanti kalian lihat kelengkapan datanya di buku KIA-nya atau dari KMS. Konsumsi tablet penambah darah pada Ibu Hamil. Bila Ibu Hamil... Baik jika Ibu mendapat dan meminum 90 TTD selama kehamilan. Lihat di buku KIA-nya. Kemudian Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A. Jadi apakah Ibu Nifas dapat kapsul atau tidak dalam kurun waktu 28 hari masa nifas. Baik jika mendapatkan 2 kapsul vitamin A merah dalam kurun waktu 28 hari masa nifas. Kayaknya saya tidak pernah dikasih nih. kasihan dulu. Atau saya minum saya tidak tahu. Kemudian Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A. Jadi targetnya adalah bayi 6-11 bulan dan Balita 12-59 bulan. Baik bila bayi 6-11 bulan dapat 1 kali kapsul vitamin A biru pada bulan Februari atau Agustus atau Balita 12-59 bulan mendapat 2 kapsul vitamin A merah pada bulan Februari atau Agustus. Kemudian lihat buku KIA-nya. Jadi banyak-banyak ini melihat buku KIA semua ya. Tapi hati-hati jadi kondisi di lapangan nanti bisa berbeda. Jadi nanti misalnya ada Ibu yang didatangi di rumahnya terus dia bilang begini aduh buku KIA saya ada di puskesmas. Itu berarti ceknya di puskesmas. Kalau dia kondisinya ternyata buku KIA-nya ada di ibunya berarti datangin rumahnya. Kayak gitu. Tapi memang posyando biasanya supaya tidak soalnya ibu-ibu itu biasanya begini alasannya. Ibu mana buku KIA-nya jadi datang ke posyando ibu-ibu posyando kadar posyando minta buku KIA ibunya bilang begini aduh hilang atau robek atau lupa jadi tidak terisi data data pengukurannya tidak bisa terisi di buku KIA-nya. Jadi sementara sumber data yang kita bisa lihat kelengkapan pengukuran status bisinya itu dari buku KIA. Jadi akhirnya si puskesmas posyando memutuskan untuk mengumpulkan semua buku KIA. Jadi kayak gitu biasa kondisi di lapangannya. Jadi itu yang beberapa strategi-strategi yang asli eksklusif by 0-5 bulan. Bu Nurul, kenapa bukan 0-6 bulan ini? atau si nomor 5 ya? Ya. 0 sampai ada keterangan di bawahnya Bu Ika? Coba ke bawah. Ah ini dia. Tidak dikasih tanda bintang-bintang soal. Ya. Ya boleh nanti dikasih tanda bintang-bintang. Kemudian konsumsi garan berbiodium. keluarga menggunak baik bila hasil uji garam menggunakan iodium tes atau angulum berwarna ungu pucat atau ungu karan. Jika tidak ada buku KIA atau formulir lainnya tanyakan pada Ibu Hamil kemasan TTD yang diterima. Jadi ini ada yang namanya teknik probing atau menggali. Jadi kalau misalnya Ibu-ibu adik-adik misalnya bertanya sama di mute dulu. jadi misalnya adik-adik misalnya ke rumah-rumah terus akhirnya minta Ibu ada buku KIA-nya aduh buku KIA saya ada tapi mungkin dia tidak bisa menunjukkan atau apa terus kalian misalnya Ibu pernah dapat TTD pernah jadi adik-adik jangan langsung percaya jadi adik-adik harus melakukan probing atau menggali betul nggak sih Ibu ini jujur atau dia hanya takut karena nanti saya kalau dia apa-apa kan kalau misalnya saya tidak misalnya saya tidak mengaku bahwa saya pernah dapat jadi ada beberapa kondisi kita selaku orang yang ditanya kadang-kadang mau cari untung atau cari cari aman jadi itu yang harus kita cegang makanya kita harus atau malah si responden mengalami atau mis apa jadi dia salah menangkap pertanyaan dari misalnya adik-adik jadi kita harus melakukan penggalian lebih dalam Ibu kalau Ibu dapat TTD betul iya dapat warna apa Bu oh itu hari saya lupa nama kemas saya Ibu warna apa TTD-nya warna putih berarti bukan jadi itu TTD kan warnanya merah ya jadi itu akan salah oh yakin Bu itu kayaknya itu yakin Bu itu TTD nah itu kayak gitu-gitu jadi harus betul-betul dipastikan kemudian ini adalah tabel kosong atau DMI ya pelaksanaan pemantauan status gizi dan monitoring evaluasi kegiatan pembinaan gizi masyarakat jadi dilihat nanti dievaluasi apakah dari BBPRU-nya itu sudah itu masuk ke dalam gizi apa kemudian berapa jumlah dari balita yang masuk gizi buruk gizi kurang gizi baik atau lebih harapannya yang kedua ini nol harapannya kenyataannya mudah-mudahan nanti kenyataannya maksudnya begini biasanya ada biasanya ada jadi jangan kaget nanti kalian melihat di lapangan anak yang betul gizi buruk yang hanya kalian lihat ada di gambar selama kuliah nanti kalian di puskesmas dapat gizi buruk dan kalian melihat langsung kenyataan kemudian prevalensi status gizi dilihat dari tinggi badan atau panjang badan perumurnya tergantung kalian sudah tahu kapan pakai tinggi badan kapan pakai panjang badan kemudian prevalensi untuk berat badan atau tinggi badan nanti dihitung semua ya persentasenya ini kalian pasti sudah sangat tahu ini cara menghitungnya ya nanti akan diajarkan ini semua tabel daninya sudah dijelaskan juga tadi variable-variable-nya bisa kalian isi jadi hasil dari ini ceritanya hasil dari questionernya kalian hasil wawancaranya kalian itu akan di input ke dalam sini itu habis itu diolah ya jumlahnya berapa persentasenya berapa habis alhamdulillah oke sudah ada yang bertanyakan adik-adik saya bu silahkan kenapa suaranya laki-laki cesar bu oke silahkan cesar izin bertanya bu terkait dengan jurnal kegiatan harian itu yang di bagian hasil dan di bagian hasil itu di analis apanya saya agak bingung belum oke oke dilihat dulu ya kalau saya bisa jawab nanti Bu Nurul yang bantu jawab soalnya Bu Nurul yang menyusun ini jurnal harian ini dia yang bagian hasil jadi uraian kegiatannya apa misalnya kan kamu melakukan pengukuran satu segizi satu misalnya berangkat melakukan kunjungan posyandu dua melakukan pengukuran satu segizi hasil kegiatannya itu apa data yang kamu dapatkan misalnya oh iya ini hasil pengukurannya ternyata balita satu dua tiga ini panjang badannya sekian balet badannya sekian balita dua ternyata kapsul vitamin A lengkap kemudian imunisasinya lengkap misalnya begitu Bu Nurul maksudnya iya Bu Ika oke sudah paham ini Ibu kalau misalnya tidak ada pengukuran di hari itu bagaimana Ibu berarti bisa tidak jadi begini uraian kegiatan itu tidak mesti harus memiliki hasil kayak tadi jadi misalnya tapi pasti ada misalnya misalnya kalian kunjungan kalian pendampingan konseling ya kan konseling misalnya sama Ibu Hamil kemudian Ibu Hamilnya ternyata hasil dari konselingnya Ibu Hamilnya apa misalnya oh iya Ibu Hamilnya kurang kurang mengonsumsi misalnya kurang mengonsumsi TTD tablet tamadaranya tidak terlalu sering dia konsumsi itu hasil dari konselnya terus dari TTD kamu merekomendasikan apa kepada kepada Ibu Hamilnya jadi kamu tulis hasil konselingnya di bagian hasil kegiatan tetapi dari semua walaupun uraian kegiatannya di sini berangkat misalnya berangkat dari puskesmas menuju ke rumah warga hasil kegiatannya tidak ada nomor dua apa misalnya nomor dua itu ketemu dengan Ibunya hasil kegiatannya tidak ada nanti pada saat pengukuran baru ada hasil kegiatannya pada saat konseling baru ada hasil kegiatannya kayak gitu jadi tidak semua item-item kegiatan ada hasilnya gitu kayak tadi ya paham? paham Ibu oke ada lagi yang lain adakah lagi yang lain atau tidak ada oke kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Panitia untuk agenda selanjutnya saya ucapkan terima kasih semuanya atas perhatiannya jadi jangan lupa di absen berangkali Bumurul atau bagaimana ya baik terima kasih semoga sukses ya semuanya adik-adik ya kemudian untuk kesehatan tetap dijaga kalau perlu selalu pokoknya setiap hari doping buah dan sayur jangan lupa supaya kalian kena sakit pun tidak separah orang yang tidak pernah menjaga kesehatan itu intinya ya sip terima kasih semuanya semoga dilancarkan Panitia juga semoga dilancarkan sampai akhir kegiatannya semua tetap sehat sampai akhir tidak ada apa-apa tidak ada kegiatan yang berarti saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bika oke saya izin Lev ya mau oke sih halo Pak Uliya gimana selanjutnya ya untuk materi selanjutnya langsung saja Ibu Nurul ya untuk materi selanjutnya jadi silakan kepada Ibu untuk membawakan materinya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini yang hadir di room zoom 52 ya 52 itu sudah termasuk dosen 3 orang berarti mahasiswanya sekitar 48 ya 49 ya yang hadir nah ini saya gak tahu ini apa kendalanya kemarin sudah diinformasikan kita akan mulai jam 8 ya jadi yang tidak hadir tentu ada konsekuensinya ya nanti apa akan kita apa informasikan ke peserta yang tidak hadir tapi mudah-mudahan di room zoom ini tiap kelompok sudah ada perwakilannya ya sehingga nanti tidak bingung lagi dengan apa terkait dengan agenda yang akan dilakukan di puskesmas apa di lokasi magang kemudian terkait dengan apa pengisian koesioner dan sebagainya tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ika nah mudah-mudahan ini dari sebelah lokasi magang ini semua ada perwakilannya ya sehingga nanti tidak bingung saat ke lokasi magang oke saya pada kesempatan ini tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Bu Ika ya sesuai dengan agenda yang sudah di-share ke adek-adek saya sedikit mereview kembali terkait dengan apa penilaian status DC ya jadi nanti oke nah nanti di saat magang ya apa indeks atau apa istilahnya parameter antropometri yang paling banyak nanti dipraktekan ya atau paling banyak digunakan adalah hanya pada pengukuran tinggi badan kemudian panjang badan berat badan dan pengukuran lingkar lengan atas ya itu parameter yang paling bukan yang paling sih yang dilakukan ya kalau parameter lain sih jarang ya nah walaupun nanti ada posiandulansia kalau kebetulan kalian dapat posiandulansia berarti juga nanti ada pengukuran ya kalau lansianya sudah enggak mampu berdiri ya atau sudah osteoporosis ya otomatis nanti yang diukur adalah tinggi lutut atau panjang demispan ini hanya review kembali saja ya jadi ini nanti indeks yang sorry parameter antropometri yang akan kalian gunakan ketika nanti berkegiatan di lokasi magang nah seharusnya apa makanya sebenarnya ada sedikit miss ya seharusnya kami sangat mengharapkan kalian mengikuti seluruh kegiatan posiandul di rumah sakit ya sehingga sorry di puskesmas sehingga kalian bisa melakukan ini nah di kalian kan sudah pegang apa questionernya masing-masing saya share dulu ya nah kalian sudah pegang questionnaire antropometri kemudian ada satu questionnaire lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Buika nah seharusnya questionnaire antropometri ini nanti diisi saat kalian mengikuti kegiatan posianlu jadi mudah-mudahan nanti kalian masih dapat beberapa kegiatan posiandul sehingga kalian bisa mengisi questionnaire ini nah kemudian bagaimana misalnya karena kemarin sudah ada beberapa poskesmas yang menginformasikan posiandurnya sudah hampir selesai semua ya palingan nanti kalian dapat cuma dua atau tiga posiandu ya nah bagaimana memperoleh data-data ini nanti diambil saja dari data yang sudah dimiliki oleh poskesmas ya tapi ini tetap diisi ya kalau ya sedapat mungkin kalian dapat datanya tetap diisi ya karena ini juga melatih skill kalian untuk melakukan pengukuran antropometri nah ini sebenarnya kenapa ini dimasukkan dalam salah satu item kegiatan kalian saya berharap dengan adanya kalian di kegiatan posiandu kalian melakukan pengukuran antropometri secara tidak langsung kalian mengedukasi kader-kader di situ bagaimana sih cara mengukur dengan baik dan benar karena selama ini walaupun tidak semua pada beberapa posisiandu masih ada teknik pengukurannya masih keliru mengukur berat badan saja itu masih sangat banyak yang keliru anaknya rewel sudah dibaca hasil pengukurannya padahal kalau teknik yang sebenarnya dibaca ketika posisi anak tidak rewel tidak bergerak dan sebagainya begitu pun saat mengukur tinggi badan jadi betul-betul posisinya harus misalnya kaki tumit menempel di tembok dan sebagainya posisi kepala harus tegak dan sebagainya nah itu sebenarnya yang ingin kita edukasi jadi kalian edukasi dengan skill yang kalian miliki saat kegiatan posisi harus jadi secara tidak langsung nanti kader atau orang-orang yang terlibat di situ bisa melihat ternyata cara pengukuran yang baik dan benar itu seperti ini kenapa itu penting kesalahan dalam pengukuran itu nanti bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi hasil yang tadinya sebenarnya anaknya tidak stunting tapi karena pengukuran tidak teliti jadinya dikategorikan sebagai stunting nah itu efeknya tidak berhenti sampai di situ nanti berpengaruh terhadap kebijakan terkait dengan intervensi untuk anak stunting macam-macam nanti efeknya sampai ke masalah penganggaran jadi lebih budgetnya jadi lebih membengkar jadi lebih banyak padahal kejadian stuntingnya yang sebenarnya tidak sebanyak itu nah itu pelajaran itu pernah saya dapatkan di salah satu kabupaten kota salah satu kabupaten dulu waktu kami riset di Parigi masalahnya itu jadi data yang dipublis oleh dinas kesehatan ternyata berbeda dengan data yang kami ketika kami mengukur sendiri di lapangan bayangkan kalau dinas kesehatan sudah publis stuntingnya sekian persen sampai ditetapkan oleh pemerintah pusat zona merah stunting nah ketika kami riset ternyata stuntingnya tidak sebanyak itu tidak sampai masuk ke zona merah nah itu kan efeknya jadi lebih besar pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak untuk penanggulang tantri padahal masalahnya bukan di situ nah itu sebenarnya yang ingin kita lakukan kalian mengedukasi kader atau siapapun yang terlibat di posyado bagaimana sih mengukur antropometri yang baik dan benar sehingga nanti tidak salah menginterpretasikan kalau sudah salah beda satu senti saja itu hasilnya sudah masuk ke minus tiga standar deviasi oh itu sudah kategori gisi buruk sorry saya kira gempa oke nah itu beda beda sedikit saja beda 0, itu sudah masuk ke kategori gisi buruk gisi kurang dan sebagainya nah itu itu yang sebenarnya salah satu tujuan yang ingin kita sampai jadi mudah-mudahan kalian bisa bisa melakukan ini nanti bisa dapat satu atau dua posyandu jadi skill kalian kalian bisa mengedukasi orang dengan skill kalian jadi kalian turun itu bukan semata-mata kalian belajar tapi bagaimana juga kalian mentransfer apa yang sudah kalian dapatkan walaupun cuma satu dua nah itu nah ini tapi kalaupun ini nanti tidak diperoleh nanti diminta saja datanya nanti diolah saja data yang sudah ada di puskesmas kemudian diolah diolah datanya diminta saja kalau diizinkan untuk dikopi ya dikopi jadi data-data ini tetap kalian ambil nanti ambil dari data yang sudah ada di puskesmas atau posyandu pengukuran antropometri kemudian nanti ada pengukuran lila lila nanti untuk ibu hamil untuk mengetahui dia kek atau tidak kalau bisa kalian juga melakukan itu nah nanti silakan bagi adik-adik yang membutuhkan alat antropometri nanti silakan hubungi saja siapa di sana ibu Filda kalau mau pinjam mikrotois kalau untuk pinjam pita lila silakan siapa tahu kalian membutuhkan nanti kalian melakukan kunjungan lapangan atau pendampingan tadi kan kalian mau mengukur lila tinggi badan silakan nanti bisa dipinjam di Prodi kalau alatnya terbatas nanti bisa gantian misalnya hari ini yang kamu pakai nanti bisa gantian seperti itu karena kalau mikrotois mungkin masih terbatas tapi kalau pita lila insyaallah cukup jadi nanti bisa dipinjam di Prodi untuk mendukung kegiatan kalian di lapangan nah ini hanya sedikit refresh kembali apa yang sudah kalian pelajari nah terkait dengan status gisi balita ada tiga tiga kategori ini nanti yang akan kalian apa ini terkait dengan balita ya kalau ibu hamil kan nanti beda lagi nah ada tiga kategori ini tiga kategori apa masalah gisi ini nanti yang akan kalian cari datanya kenapa tiga ini karena ini menjadi masalah dunia dan masalah nasional yang ingin kita lihat jadi silahkan dicari nanti data terkait stunting wasting dan underweight nanti tiga indeks ini kan hanya seputar tinggi badan dan berat badan sama usia dan untuk usia itu harus hati-hati harus teliti tadi sudah dijelaskan oleh ibu Ika kalau balita kalau balita di dalam standar antropometri anak balita itu sebaiknya usianya diukur dalam bulan yang sudah lima tahun ke atas itu dalam tahun kenapa dalam bulan karena cut off memang disitu dibilangnya misalnya 24 bulan 36 bulan tidak ada disitu tertulis 1 tahun 2 tahun 3 tahun jadi harus teliti kemudian kemarin kayaknya di PSG kalian sudah diajari juga bagaimana menghitung usia anak bagaimana misalnya ada anak yang usianya 4 bulan 15 hari nah itu konversinya bagaimana kalau 4 bulan kalau sudah lewat dari 15 hari atau 4 bulan 16 hari ya itu berarti terhitung 5 bulan tapi kalau misalnya 4 bulan 10 hari nah itu masih terhitung 4 bulan itu harus hati-hati juga dalam menghitung usia anak sama kayak tadi kalau pengukuran salah salah kategori akhirnya nanti salah intervensi salah menentukan anggaran dan sebagainya jadi pokoknya implikasinya macam-macam sama usia anak juga gitu salah menghitung usia anak nanti salah intervensi salah klasifikasi yang seharusnya tadi klasifikasinya gisi baik masuk ke kategori gisi buruk nah intervensinya jadi keliru penganggarannya perencanaan programnya jadi keliru jadi di puskesmas itu memang kompleks tidak seperti di rumah sakit kemarin kalau di rumah sakit kita hanya intervensi orang per orang dengan masalah gisinya yang masing-masing ciri khasnya masing-masing nah kalau di sini kita intervensinya mulai dari assessment sampai nanti ada intervensi program dan sebagainya memang di sini lebih kompleks permasalahannya nah itu harus teliti nanti ya menghitung usia menghitung tinggi badan berat badan dan sebagainya dibuka kembali materi penilaian status gisinya bagaimana sih caranya kalau ada bayi yang usianya tadi sorry balita ya 4 bulan 17 hari atau 4 bulan 5 hari ini mau dibulatkan jadi berapa ya karena ingat balita itu usianya dihitung dalam bulan bukan dalam tahun ya kalau 5 tahun ke atas itu baru nanti dalam tahun ya tapi kalau balita dalam bulan gak ada gak ada rujukan yang kalau apa kalau kalian membuka apa WHO antro kalian membuka standar antropometri anak yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kesehatan itu hitungan usianya dalam bulan 42 bulan 50 bulan 59 bulan dan sebagainya nah ini nah ini yang ingin saya pastikan nanti ketika kalian melakukan pengukuran status gisi mengukur berat badan mengukur tinggi badan perhatikan hal-hal ini sorry yang ini saja saya langsung ke sini nah ini ketika berada di lapangan kalau apalagi nanti ada pendampingan kan ada questionnaire untuk pendampingan di pendampingan nanti kalau bisa diukur juga antropometrinya nah saat mengukur itu pastikan posisinya misalnya mengukur berat badan ya lantainya harus flat kalau lantainya di situ berbatuan apalagi pakai timbangannya timbangan digital otomatis itu error nanti hasilnya atau mengukur tinggi badan mengukur tinggi badan apa temboknya tempat menempel apa atau tempat ditempelnya apa namanya mikrotois ya nah itu tidak lurus ya atau ada apa istilahnya tidak flat ya itu kan posisinya harus flat harus lurus nah itu juga nanti akan mempengaruhi hasil jadi perhatikan teknik-teknik seperti itu ya jangan sampai tadi salah mengukur akhirnya salah menginterprestasi ya kenapa demikian nanti ini hasil ini akan kalian presentasikan ya jadi jangan sampai nanti kami menemukan misalnya seratus anak gisi kurang wah nanti puskesmasnya kaget ya kok kami gak menemukan seratus ya yang kami temukan misalnya cuma lima puluh nah jangan sampai ketika seratus itu muncul itu kesalahannya dari kesalahan pengukuran akhirnya salah menginterprestasi hasil nah itu yang yang perlu dihindari nah ini beberapa teknik ini sudah diajari saat kalian praktikum tolong diperhatikan dengan baik ya bagaimana sih mengukur yang sebenarnya ini sebenarnya yang sangat kita harapkan ya dari kegiatan magang kalian kemarin sih berharapnya kalian bisa full ikut di kegiatan posyandu kalau mereka punya 20 posyandu ya harapannya kalian bisa ikut full disitu ya sekaligus tadi ya kalian mengedukasi bagaimana sih skill atau teknik mengukur yang baik dan benar ya karena pada beberapa kasus beberapa daerah itu ada kasus-kasus seperti itu ya jadi stuntingnya atau gisi buruknya masuk zona merah padahal kenyataannya nggak seperti itu ya masuk zona kuning padahal kenyataannya nggak seperti itu ya ternyata ada kesalahan dalam pengukuran ya terutama yang dilakukan oleh kader yang namanya kader kan dia tidak diberi pengetahuan khusus keahlian khusus untuk mengukur ya dia hanya memperoleh keterampilannya dari melihat yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan sebagainya walaupun ada beberapa mungkin yang sudah dilatih ya nah itu yang ingin saya pastikan ke kalian kemudian nah ini ambang batas ini sebenarnya ini nanti kalau di push case mas ya mereka ini sudah pakai aplikasi ya jadi kalian nggak perlu khawatir nanti bagaimana mengkategorikan yang apa underweight yang normal yang overweight dan sebagainya atau yang stunting ya atau yang wasting dan sebagainya nah ini kalau di push case mas biasanya mereka punya aplikasinya jadi jangan khawatir nanti kalau kalian misalnya disuruh menghitung secara manual ya ya kalaupun CI-nya mau menguji kalian gimana sih cara menentukan ya anak usia kayaknya saya sudah pernah ajarkan oh ada Pak Boh materi ini dulu ya anak usia misalnya 24 bulan ya tinggi badan sekian ya dia dikategorikan apa ya masuk misalnya bagaimana cara apa mengetahui standar deviasinya ya ya mudah ya kalau CI-nya menguji seperti itu nah itu harus dipelajari kembali ya saya yakin ini sudah diajarkan oleh Pak Bohari ya bagaimana cara menghitung ini ya standar deviasi termasuk Z-score ya tapi sih kalau di push case mas yang dia gunakan ini ya standar deviasi karena standar antropometri anak yang dikeluarkan oleh apa Kementerian Kesehatan menggunakan nilai standar deviasi ya kalau WHO biasanya dia menggunakan Z-score ya nah tapi jangan khawatir di push case mas mereka pakai aplikasi kalau nggak hitung manual seperti ini tapi kalian harus tahu ya teori dasarnya ini nah ini nanti ya kalau di posyandu buku KMS sorry slide so ya ini mudah-mudahan kalian sudah bisa membaca ya kalau kuning itu artinya apa sih kalau hijau muda artinya apa kalau hijau tua ya itu artinya apa ya nah kalau kuning ya apalagi sini merah ya ini terkait merah kalau sudah di bawah garis merah ya itu sudah semua orang sudah tahu ini gisi buruk ya nah kalau kuning ini gisi kurang ya nah ini kalau kalau sudah hijau tua ini sudah apa sudah gisi lebih ya nah di atasnya lagi ini sudah yang yang apa resiko gisi lebih ya yang yang apa yang kuning hijau hijau muda ya ini nanti kalian apa diingat-ingat kembali ya tentang tanda-tanda ini apalagi nanti kalau pendampingan ya siapa tahu ibunya nanya ya ini kuning maksudnya apa ya hijau hijau muda maksudnya apa hijau tua yang di atas hijau tua yang di bawah ya nah kalau kalau yang merah ini semua orang pasti tahu kalau sudah merah ini sudah ya Pak saya yakin semua ibu-ibu sudah tahu merah ini yang selalu dihindari ya nah ini apa di edukasi nanti karena memang paling gampang mengedukasi responden itu dengan ini ya daripada kita menunjukkan angka ya paling mudah mengedukasi mereka dengan gambar-gambar seperti ini ya jadi nanti saat pendampingan kalau karena sebenarnya saat pendampingan nanti tergantung ya bukan berarti saat pendampingan kalian harus mendampingi balita tergantung kasus yang kalian dapat ya kalau kalian menemui kasus ibu hamil gisi kurang ya berarti ibu hamil yang dilakukan pendampingan ya atau kalian menemukan kasus ibu menyusui gisi kurang berarti pendampingannya ke ibu menyusui kalau menemukan balita ya pendampingannya ke balita tapi tidak apa tidak harus balita ya bisa ibu hamil tergantung nanti kasus yang kalian temui itu seperti apa. Berarti itu yang dilakukan pendampingan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ika. Ada maksimal tiga kasus yang harus kalian dampingi. Nah ini saya menambahkan ini siapa tahu nanti kebetulan kalian mendapatkan posyandu lansia. Tapi kalau tidak mendapatkan, ya itu. Tidak masalah juga. Karena sekarang sudah ada posyandu khusus lansia. Khawatirnya kalian mendapatkan itu. Nah ingat saya refresh kembali. Jangan sampai nanti posyandu lansianya diukur tinggi badannya. Ingat menentukan IMT lansia bukan dengan tinggi badan. Kalau berat badan masih bisa. Jadi nanti mengukur tinggi badan bisa diperoleh dari parameter panjang demi span atau dengan parameter tinggi lutut. khawatirnya nanti kalian mendapatkan posyandu lansia. Jangan sampai nanti ayo Ibu langsung menuju ke mikrotohis. Nah itu sudah keliru. Lansia nggak mungkin lagi diukur tinggi badannya. Apalagi kalau sudah osteoporosis. Kakinya sudah agak benko-benko sedikit. Nah itu kan berdirinya sudah nggak tegak sekali. Jadi nggak mungkin diukur tinggi badannya. Apa namanya? Itu tidak menggambarkan tinggi badannya sebenarnya. Jangan sampai nanti datang lansia langsung diarahkan menuju mikrotohis. Nah itu sudah keliru ya. Tapi digunakan penduga seperti ini ya. Baru nanti dimasukkan ke persamaan ini. Di praktikum kalian sudah ada seperti ini ya. Karena ini saya ambil dari panduan praktikum kalian. Atau kalau lansianya nggak mampu berdiri ya. Datang dipapah oleh cucunya atau anaknya ya. Datang langsung duduk nggak mampu berdiri kayak bapak ini. Ya silahkan diukur tinggi lututnya. Kalau yang ini ya kalau ada anak-anak yang ada anak-anak yang misalnya nanti ke posyandu kebetulan kalian kalau ini lansianya sudah nggak mampu berdiri lama kayak bapak tadi. Kalau bapak ini kan masih bisa berdiri tapi mungkin sudah osteoporosis dan sebagainya jadi diukur panjang demi span. Nah kalau ibu ini mungkin datang sudah nggak mampu berdiri lama-lama kayak bapak tadi ya silahkan diukur tinggi lututnya. Atau nanti ada anak datang ke posyandu ke posyandu anak-anak polio misalnya yang nggak bisa berdiri. Nah bagaimana mengukur tinggi badannya bisa diukur dengan ini ya tinggi lututnya. Nanti ada anak kalau anak kalau anak usia 0-12 bulan di bahasa 1 tahun kan nanti ukur panjang badan. Nah bagaimana kalau ada anak usia 2 tahun 3 tahun polio misalnya atau ada penyakit ada kelainan tertentu yang menyebabkan dia nggak mampu berdiri. Bagaimana mengukur status gisinya bisa juga dengan mengukur tinggi lutut. Tapi posisi pengukurannya berbeda dengan lansia ini. Jadi dia harus sejajar 90 derajat diluruskan baru diukur tinggi lututnya baru nanti masukkan ke persamaan. Nah itu yang hasil ini nanti yang menjadi tinggi badannya. Nah itu yang perlu kalian ingat ini cuma refresh kembali. Nah kemudian sebelum masuk ke tanya jawab saya masuk ke questionnaire ya. Kalau yang ini nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Di posyandu di bawah ini kalau posyandunya cuma dapat 1-2 silahkan ambil data dari puskesmas yang untuk ini ya questionnaire antropometri. Nah kemudian masuk ke questionnaire ini. Eh sorry aduh salah. Questioner mana ya? Oh ada di sini. Nah questionnaire ini tadi yang sudah nanti kalau tabel-tabel ini Pak Uliah nanti ya. Questioner ini. Nah questionnaire ini untuk siapa? Untuk kasus yang kalian dampingi. Jadi tidak semua untuk responden yang kalian temui di posyandu ya. Sebenarnya ini karena settingannya puskesmas ya. Awalnya kan kalian mau diarahkan magang di masyarakatnya langsung ya. Maksudnya nggak ke puskesmas ya. Langsung turun macam KKN ya. Nah kalau awalnya begitu ya. Sehingga dibuatlah questionnaire ini yang mana questionnaire ini ya mau pasien yang kalian dampingi atau tidak ini semua di wawancarai menggunakan questionnaire ini ya. Nah tapi karena kalian magang di puskesmas ya. Kalau magang di puskesmas otomatis pagi sampai siang kalian berada di puskesmas ya. Nanti pendampingannya ya bisa setelah pulang dari puskesmas atau kalau diizinkan sama CIA-nya kunjungan pagi dijam puskesmas juga boleh. Nah questionnaire ini cukup kalian gunakan untuk mewawancarai subjek atau responden yang kalian dampingi tadi ya. Yang gisi kurang atau yang gisi lebih tadi ya. Jadi boleh gisi lebih boleh gisi tergantung kasus yang kalian dapat stunting atau wasting dan sebagainya. Nah ini kalian gunakan untuk mewawancarai. Nah sebenarnya questionnaire ini tadinya lebih kompleks ada pengukuran status sosial ekonomi mengukur pengeluaran ketahanan pangan dan sebagainya. Tapi karena waktu kalian tadi yang terbatas karena harus beraktifitas di puskesmas akhirnya disortir istilahnya dievaluasi kembali jadi hanya memuat beberapa pertanyaan ini yang saya yakin ini enggak terlalu ribet untuk ditanyakan. Enggak terlalu lama juga kok. Kalau nanya ketahanan pangan pendapatan pengeluaran pengeluaran untuk pangan dan sebagainya itu melamak. Nah ini silakan gunakan questionnaire ini untuk mewawancarai kasus yang kalian dampingi. Nah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ika pendampingannya seperti apa beri mereka edukasi kunjungi rumahnya lakukan pengukuran antropometri dari hasil pengukuran antropometri itu edukasi mereka. Kemudian jangan lupa nanti recall saya lupa disini masukkan form recall nanti tambahkan satu lagi FFQ untuk pasien yang kalian sorry responden yang kalian dampingi ingat lakukan recall dua kali 24 jam jangan satu kali karena kalau satu kali itu kurang menggambarkan kebiasaan makan jadi lakukan recall dua kali 24 jam sama nanti formulir FFQ-nya jadi tanyakan kebiasaan makannya menggunakan formulir FFQ-nya untuk formulir FFQ tidak ada patokan khusus pangan apa saja yang dimasukkan di dalam jadi tergantung kondisi wilayahnya kalian susu sendiri masing-masing kelompok untuk formulir FFQ-nya kemudian recall-nya lakukan recall dua kali 24 jam berarti recall-nya dua hari recall-nya harus weekday jangan weekend misalnya 1x24 jam pertama hari Senin 1x24 jam kedua hari Minggu jangan tapi ngambilnya yang weekday yang hari kerja Senin sampai Jumat kemudian jangan recall saat ada pesta pesta pernikahan atau doa-doa apa itu tidak menggambarkan kebiasaan makannya jadi sekali lagi saya ingatkan tambahkan formulir recall 2x24 jam dan formulir FFQ tanyakan kita mau menilai kebiasaan makannya tingkat kecukupan asupannya nanti yang kalian recall cukup zat gisi makro saja kalau anemia kalau kalian mendampingi kasus anemia berarti nanti yang kalian sorry yang kalian hitung juga tingkat kecukupan zat besinya kalau masalahnya kayak stunting gisi kurang wasting gisi buruk itu cukup recall tingkat kecukupan zat gisi makro saja tapi kalau anemia nanti tambahkan zat besi jadi saya lupa memasukkan questionnaire itu recall nanti recallnya 24 jam saat weekday kemudian nanti wawancara juga menggunakan formulir food frequency nah itu tentang questionnaire ini jadi digunakan untuk pasien yang kalian dampingi jadi nanti pendampingannya apa saja kegiatannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika ada counseling selain counseling lakukan pengukuran antropometri ngukur dulu baru counseling jadi counselingnya berdasarkan pengukuran antropometri kalian jadi minta dulu kesediaannya untuk diukur misalnya tinggi badan atau berat badan dari hasil itu baru kalian lakukan counseling jadi hasil pengukuran kalian kalian lakukan counseling itu nanti teknik pendampingannya kemudian kalian recall hal ini recall satu kali di pepanjang pertama kemudian nanti dihitung hasilnya gimana kunjungan selanjutnya counseling lagi terkait dengan hasil recall itu yang recall kemarin ke gimana misalnya ternyata asupan apanya yang masih rendah atau yang mananya yang terlalu berlebihan nah itu kalian counseling ke situ ke respondennya jadi counselingnya berdasarkan hasil recall nah nanti tadi saya juga tertarik dengan sarannya Bu Ika bagaimana nanti kalau pendampingannya divideokan kalau saya sih setuju tapi nanti menunggu apa istilahnya kalau saya sih iya saya setuju dengan usulannya Bu Ika tadi jadi supaya lebih menarik apalagi nanti kalau seminar hasilnya langsung saja ditampilkan videonya sama tabel-tabel tadi sudah cukup mewakili semua kegiatan kalian jadi kalau dari saya sama Bu Ika setuju untuk dibuatkan video nanti mungkin ada pendapat lagi dari Bapak Ibu yang lain terutama Pak Uliya terkait dengan pelaporan kalau videonya memungkinkan untuk dibuat kita buat video untuk pendampingan nah itu terkait dengan ini ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika panduan pengisian questionernya nah kalau tabel-tabel ini nanti dijelaskan oleh Pak Uliya terkait dengan pelaporan ini sebenarnya dari data yang kalian ambil dibuatkan tabel seperti ini ini hanya tabel prevalensi saja ini hanya analisis univariat tidak ada analisis divariat tapi nanti tergantung pembimbingnya kalau nanti misalnya si AI-nya di puskesmas minta coba analisis divariat bisa saja atau dosen pembimbing misalnya saya minta coba analisis divariat misalnya asupan dengan IMT misalnya bisa saja tapi di petunjuk umumnya ini cuma analisis univariat hanya mencari frekuensinya berapa prevalensinya berapa oke saya rasa dari saya sudah cukup mungkin adik-adik ada ingin ditanyakan jurnal hariannya nanti kalian perbanyak sendiri di panduan itu cuma ada contoh satu lembar di lampirannya nanti kalian perbanyak sendiri karena ini kegiatannya kelompok berarti laporannya nanti kelompok bukan individu jadi nanti jurnal hariannya jurnal harian kelompok saja gak usah jurnal harian individu karena kalau kelompok kan otomatis kegiatannya hampir sama oke dari saya untuk materinya sudah cukup silahkan bagi yang ingin bertanya silahkan adik-adik yang ingin bertanya langsung saja izin ibu bertanya ya silahkan sesah ibu pas mau seminar hasilnya nanti itu yang dipresentasikan itu dari kegiatan awal masuk puskesmas atau pas pendampingan saja yang untuk dimasukkan ke video ibu oke video tadi sih sarannya saat kegiatan pendampingan saja yang dividiokan saat kegiatan pendampingan kalau kegiatan posyandu dan sebagainya sebenarnya tidak perlu tapi intinya video tadi untuk kegiatan pendampingan tapi kalau kalian mau menambahkan saat kegiatan posyandu dan sebagainya silahkan nanti apa yang diseminarkan apa apa yang ditampilkan saat seminar ini tadi temuan kalian temuan kalian terkait ini temuan-temuan kalian ini kan temuan kalian ini yang nanti kalian seminarkan kemudian bagaimana kalian seminarkan bagaimana proses pendampingan kalian terhadap misalnya ada balita gisi buruk selama pendampingan sebelum pendampingan sampai akhir pendampingan apa perubahan yang terjadi apa hasil dari pendampingan kalian itu yang kalian presentasikan tadi yang awalnya misalnya gisi buruknya masuk misalnya standar reviesinya masih minus tiga misalnya setelah dilakukan pendampingan selama dua minggu kalian edukasi kalian lakukan counseling dan sebagainya hasilnya seperti apa hasil pendampingan kalian itu nanti yang kalian presentasikan termasuk teknik pendampingan dan sebagainya intinya itu yang kalian presentasikan nanti temuan-temuan kalian di lapangan apa sama juga ini kalian presentasikan berapa prevalensi ibu hamil kek balita gisi kurang gisi buruk stunting dan sebagainya itu yang kalian presentasikan jadi berupa temuan kalian saja yang pendampingan tadi kalau nanti misalnya dosen pemimpinnya coba yang kalian dampingi itu di analisis apakah ada kaitan antara status gisinya yang tadi yang gisi buruk dengan ini misalnya aksi eksklusif kalau pembimbingnya minta ini dianalisis berarti nanti kalian presentasikan juga ini hasilnya seperti apa sebenarnya ini bagusnya dianalisis tapi tergantung kalau ini saya tidak memaksakan kalian untuk menganalisis bivariat makanya di contoh tabel daminya itu hanya tabel prevalensi jadi hanya analisis univariat tapi kalau dosen yang minta misalnya Pak Uliya Ibu Devin Nadila dan sebagainya minta untuk analisis univariat hubungkan aksi eksklusif dengan kejadian gisi kurangnya misalnya tapi mau analisis univariat juga cuma satu dua responden itu kayaknya enggak bagus juga kecuali yang tadi kalau kalian dapat tadi yang antropometri tadi tapi kan masanya tidak ditanyakan semua itu lagi ya minimal tadi kalau kalian recall kaitkan dengan keadaan gisinya itu bisa tapi kalau ini aksi eksklusif mau dihubungkan dengan keadaan status gisinya data yang kalian kumpulkan yang kalian wawancarai kan hanya kasus yang kalian dampingi kecuali kalian wawancarai semua orang yang kalian temui di posyandu bisa oke seperti itu Cesar ya jadi presentasikan saja kasus yang kalian dampingi kemudian hasil-hasil dari tabel ini ya tabel damping kalian ya oke ada lagi yang lain yang ingin bertanya nanti untuk alat antropometrinya silahkan ke Prodi ya jadi ambil kalau saran saya sih ambil saja ya untuk persiapan kalian ya apa pitalila mikrotois kalau terbatas tadi apa seperti yang saya katakan kayak mikrotois cuma punya enam atau berapa ya sedangkan kalian ada 11 kelompok ya nanti gantian saja ya koordinasi aja masing-masing kelompok ya atau kalau kalian mau beli sebenarnya juga murah itu cuma 50 ribu harganya ya jadi nanti silahkan diambil alat-alat antronnya di Prodi yang lain ada lagi ingin bertanya sudah jelas ya oke ya kalau tidak ada sekian dari saya Pak Ulia Rahman saya kembalikan ke Pak Ulia baik terima kasih Bu Nurul atas penyampaian materi pemaftaran materinya terkait dengan penilaian status gizi jadi adik-adik kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan sekarang ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya oke kalau misalnya tidak ada jadi langsung saja ya untuk pemateri selanjutnya yaitu Ibu Devi Nadila terkait dengan pendampingan status gizi kurang jadi nanti Ibu Devi akan banyak membahas terkait dengan cara teknik-teknik pendampingan gizi kurang kemudian bagaimana juga cara menentukan gizi kurang pada bayi dan balita jadi silahkan langsung saja kepada Ibu Devi untuk pemaparan materinya iya oke Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bapak Uliya Rahman atas waktunya yang telah diberikan kepada saya jadi materi saya tentang pendampingan gizi kurang jadi memang tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Nurul dan Ibu Ika tentang bagaimana caranya memberikan pendampingan kepada anak yang menderita gizi kurang atau balita yang menderita gizi kurang karena memang pendampingan gizi kurang ini adalah salah satu program yang akan dijalankan di Puskesmas di Pusyandu jadi kalau misalkan nanti kalian turun magang di Puskesmas pasti salah satu kegiatannya adalah ini makanya diberikan pengetahuan awal apa saja yang harus kalian lakukan supaya nanti di sana kalian sudah bisa membayangkan oh iya saya harusnya melakukan ini melakukan ini jadi di sana nanti tidak ikut jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan karena banyak pengalaman juga waktu misalkan Ibu sendiri turun magang jadi kalau misalkan tidak ada pembekalan seperti ini sampai di sana kita hanya duduk-duduk apalagi tidak berani untuk bertanya kepada misalkan pembimbing di sana pembimbing di Puskesmas kita tidak berani untuk bertanya apa yang harus dilakukan jadi kita tidak tahu itu jadi kita hanya duduk saja terus tidak tahu apa yang mau dilakukan nanti ada yang disuruh baru bergerak seperti itu jadi magang seperti itu rugi sekali waktunya kita jadi kita tidak dapat ilmu apa-apa karena kita tidak turun karena ada juga pembimbing yang aktif untuk suruh kita berperan tapi ada juga pembimbing di lapangan atau nanti teman kalian magang yang tidak aktif untuk mengajak mahasiswa berperan aktif jadi kalau misalkan pembimbingnya kurang komunikatif dengan kalian kalian harus yang bertanya dulu ibu saya bisa bantu apa ibu saya bisa ikut di mana untuk program apa jadi seperti itu kalian harus aktif nah kalau pendampingan gisi kurang kita bahas dulu jadi gisi kurang itu merupakan keadaan kekurangan saat gisi pada balita 0 sampai ibu Devi suaranya tidak ada saya kira jaringan saya oh Devi iya juga jaringan dari Devi ibu bisa jaringan jaringan kayaknya tunggu dimatikan saja videonya oh iya boleh tunggu saya ganti ganti jaringan cu sudah sudah jelas akhirnya oke jadi jadi gisi kurang itu akibat rendahnya asupan energi dan protein dalam rangka waktu yang cukup lama jadi tidak tidak hanya kekurangan energi dan protein saat ini tapi dia berlangsung sudah berlangsung cukup lama makanya terjadi gisi kurang nah ditandai oleh indikator status gisi jadi dia pakai indikator berat badan menurut umur jadi antara minus 3 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi pada tabel baku WHO tapi kalau misalkan sudah di posyando sudah di poskesma sudah turun lapangan itu yang digunakan untuk mengukur adalah KMS jadi dilakukan pengukuran antropometri dulu setelah dilakukan terus sepertinya maaf ya iya soalnya enggak kedengaran iya sepertinya ini tunggu 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 matikan saja kalau kameranya kalau begitu lalot lagi selamat menikmati oke saya matikan saja kameranya ya supaya jaringannya bisa ini oke kita lanjut jadi di pengertian ini dia menggunakan status menggunakan indikator berat-berat menurut umur jadi kalau misalkan pada tabel baku WHO itu dipakai minus 3 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi tapi kalau misalkan di poskesmas itu kan sudah kurun pasyandu kan sudah ada KMS-nya jadi untuk lebih untuk lebih apa membantu jadi lebih simpelnya jadi pakai KMS sudah pertama dilakukan pengukuran antropometri setelah dilakukan pengukuran antropometri jadi kalian bisa isi di KMS nah kalau misalkan dilihat berat badannya masuk di mana tadi sudah dijelaskan sama Ibu Nurul kalau dia masuk di warna apa nah kalau misalkan dia masuk di warna kuning berarti dia sudah mengalami gisi kurang seperti itu jadi kalau sudah ada kalian dapati seperti itu di posyandu jadi kalian sudah bisa melakukan wawancara nah sudah bisa melakukan wawancara pengisian questionnaire terus ambil data-datanya karena itu pasti akan dilakukan pendampingan gisi kurang setelah itu begitu jadi maupun pendampingan gisi kurang pergi ke rumahnya ataupun dilakukan pendampingan gisi kurang di posyandu tersebut seperti itu jadi kalian bisa mengukur untuk apa namanya kalau misalkan di lapangan ukurnya lewat KMS saja dilihat apakah dia masuk warna kuning atau warna hijau seperti itu nah kalau misalkan kita lihat proporsinya proporsinya gisi kurang nah kalau misalkan kita lihat proporsinya gisi kurang itu sendiri jadi lebih tinggi angka prevalensi gisi kurang daripada gisi buruk nah kalau misalkan dilihat ini terjadi peningkatan pada tahun 2007 sampai 2013 turun pada tahun 2018 tapi turunnya hanya sedikit sekali hanya 0,1 jadi jika dikabung 13,8 sama 3,9 ini kan disini gisi kurang itu 17,7% tapi targetnya di RPJMN 2019 itu 17% jadi belum mencapai target sebetulnya makanya itu masih digencar program untuk penurunan gisi kurang gisi buruk itu masih sangat digencarkan karena memang belum mencapai target apalagi kalau misalkan dilihat gisi kurangnya ini lebih tinggi prevalensinya daripada gisi buruk seperti itu karena kalau misalkan dia gisi kurang pertama kan masuk di tahap gisi kurang kalau misalkan tidak ada pendampingan disini tidak bagus intervensinya itu akan meralih ke gisi buruk seperti itu jadi jika didapati di posyandu di daerah di masyarakat seperti itu yang gisi kurang langsung cepat diberikan intervensi jadi itu jadi itu nanti kerja kalian di poskesmas jadi kalau misalkan turun posyandu dapat data-data atau dapat anak seperti itu berat badannya kurang jadi gisi kurang langsung diberikan langsung diambil datanya untuk dilakukan pendampingan supaya dia tidak mengindah atau tidak menjadi lebih buruk masuk di kategori gisi buruk seperti itu nah untuk solusi tengah sendiri ini prevalensi solusi tengah memang tadi warna biru kan 2013 merah 2018 memang dia menurun tapi hanya menurunnya cuma 0,01% kalau tidak salah hanya 0,1% turunnya seperti itu jadi memang kalau misalkan dibilang cuma 0,1% turunnya mungkin intervensinya belum cukup efisien jadi belum cukup baik untuk menurunkan angka tersebut makanya dilakukanlah pendampingan seperti itu kalau misalkan kita tunggu ibunya bawa anaknya ke puskesmas atau ke posyandu itu agak kurang maksimal pasti pencapaiannya karena kalau misalkan karena siapa tahu ibunya tidak ada kendaraan atau jarak dari rumah ke puskesmas atau jarak dari rumah ke posyandu atau ibunya lagi kerja bapaknya lagi kerja jadi tidak bisa tidak bisa diharapkan sekali untuk bisa datang ke posyandu makanya kalau misalkan tidak bisa datang ke posyandu kita yang datang ke rumahnya kita yang harus melakukan pendampingan kita yang harus kejar supaya bisa baik lagi berat badannya status gizinya bisa baik kembali nah kalau misalkan kita lihat apa penyebabnya memang semua memang semua dari masalah gizi itu bisa pakai kerangka UNICEF ini karena ini adalah disini sudah mencakup semua penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan masalah gizi tersebut nah kalau misalkan kita lihat peran kalian nanti di puskesmas atau di posyandu karena kita tidak bisa menyelesaikan akar masalah dan pokok masalah di masyarakat ini karena memang ini memerlukan waktu yang panjang ini kan untuk menyelesaikan krisis ekonomi krisis ekonomi dari Indonesia Merdeka sampai sekarang memang masih ada masalahnya karena memang jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu jadi kita tidak usah fokus ke sini karena ini bukan ranah kita memang kita harus membantu fokus ke apa yang bisa kita lakukan jadi harus menyumbang apa namanya menyumbang peran di fokus pada yang bisa kita lakukan fokus pada yang bisa kita sumbangkan begitu jadi kita karena penyebab langsungnya itu makanan dan penyakit yang seksi terus penyebab tidak langsung adalah pola asu dan ada pelayanan kesehatan jadi kita sumbangnya di sini kita memiliki peran di sini penyebab langsung dan penyebab tidak langsung seperti itu jadi kalau misalnya kalian turun ke puskesmas dan ke posyandu nantinya berikan penyuluhan jadi karena sembari mengukur antropometri cerita sama ibu-ibu anak tersebut terus cerita kepada masyarakat jadi kalian bisa sisipkan pesan-pesan bagaimana caranya pola asu yang baik terus pemberian makanan yang baik seperti itu di sini juga ada persediaan tangan dipenuhi tidak langsung jadi jelaskan kepada mereka bahwa tidak harus pergi tidak harus pergi ke pasar untuk menyiapkan makanan yang baik dan sehat untuk anak seperti itu jadi cukup di samping rumah tanaman yang bisa yang bisa di apa tanaman yang bisa diolah jadi tidak perlu mengeluarkan banyak uang seperti itu karena biasa mereka itu alasannya karena tidak ada tidak ada uang atau status ekonominya menengah kebawa makanya memiliki anak yang gisi kurang seperti itu nah disitu peran kalian untuk memberikan penyeluhan bahwa oh iya kalau misalkan tidak ada uang yang ini bisa diolah menjadi ini jadi yang di samping rumah itu kayak gelor ubi jadi bisa diolah menjadi ini bisa diolah jadi ini jadi kalian bisa ajarkan seperti itu untuk menaikkan berat badan anaknya seperti itu terus peran kita di penyebab langsung itu pemberian makanan apa pemberian makanan jadi kita nanti kalau misalkan di puskesmas juga ada PMT jadi ada PMT pemberian makanan tambahan ada yang pabrikan ada juga yang lokal jadi yang pabrikan itu seperti biskuit yang sudah disediakan dari puskesmas dari komen kes memang sudah sudah dirancang untuk menaikkan berat badan anak yang gisi kurang seperti itu nah terus tanya juga penyakit infeksinya kalau misalkan kalian dapat nanti di posyandu anak yang gisi kurang nanti tanya misalkan apakah dia mengalami diare atau penyakit infeksi yang lain karena jangan sampai kalian sudah memberikan intervensi di makanannya tapi ternyata dia mengidap penyakit infeksi seperti itu jadi tidak apa tidak akan baik akan percuma saja kalau misalkan kalian berikan makanan yang baik makanan yang tinggi protein dan karbo tapi ternyata dia mengidap penyakit infeksi karena itu tidak akan menaikkan berat badan secara signifikan seperti itu nah selanjutnya kenapa di apa kenapa penting sekali jadi dampaknya gisi kurang itu itu akan mengurangi pertumbuhan fisik pertama pasti berdampak pada pertumbuhan fisik anak jadi kalau misalkan anak mengalami gisi kurang tentu kalau misalkan dia balita itu kan masih dalam tahap seribu hari pertama kehidupan nah kita tahu bahwa seribu HPK itu disitu pertumbuhan yang paling pesat maupun itu pertumbuhan fisik maupun keserdasan produktivitas kreativitas itu pada usia itu memang yang paling tinggi yang paling pesat pertumbuhannya jadi kalau misalkan disini disini kurang jadi kalau misalkan disini kurang gisinya untuk pertumbuhan ini nanti selanjutnya pasti akan terjadi masalah-masalah yang lain misalnya gitu kalau misalkan dia dari dari bayi sudah menderita gisi kurang terus pertumbuhan fisiknya tidak baik maka nantinya dia akan menindap stunting misalkan jadi banyak dampak-dampaknya seperti itu kalau misalkan gisinya kurang karena memang di tahap di umur ini itu yang paling tinggi pertumbuhannya jadi di cengah memang di cut memang disini seperti itu kalau misalkan ada gisi kurang di cut memang harus harus dipenuhi langsung gisinya langsung di atau langsung di rekenprevensi supaya normal kembali karena ini itu tidak akan menunggu gitu umur itu tidak akan menunggu pertumbuhan-pertumbuhan ini gitu nah kita masuk di pendampingan jadi pendampingan gisi kurang itu merupakan salah satu cara untuk memiliki keberadaan balita gisi kurang serta memelihara kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh jadi pendampingan itu nanti kalau misalkan di lapangan kita belajar cerita di lapangan nanti kalau misalkan kalian sudah terumput cendu dapat tadi jadi diambil semua data-datanya seperti ini diambil semua data-datanya habis diambil data-datanya dimana rumahnya dan segala macam supaya bisa ke rumah anak yang menderita gisi kurang tersebut jadi kunjungan nanti itu ke rumah biasanya di puskesmas itu melakukan kunjungan ke rumah satu sampai dua kali dalam seminggu jadi kalau misalkan anaknya sudah mendekati gisi buruk jadi kalau misalkan sudah mendekati gisi buruk itu tanda-tandanya sudah mengarah ke situ jadi biasanya dilakukan kunjungan dua kali dalam seminggu tapi kalau misalkan belum mendekati ke tanda-tanda gisi buruk itu dilakukan kunjungan satu kali dalam seminggu dan juga biasa ada dilakukan kalau misalkan dia sudah masuk garis kuning kalau sudah dia masuk garis kuning tapi berat badannya masih dilihat masih lumayan bagus jadi ada pendampingan biasa di posyandu jadi di posyandu itu dicek lagi apakah dia datang atau tidak di posyandu dicek lagi peningkatan berat badannya cuma itu lagi kendalanya seperti ibu bilang tadi biasanya tidak karena sudah difonis atau apa ya sudah sudah dikatakan bahwa anak ibu menderita gisi kurang dia malu lagi datang ke posyandu karena malu sama orang-orang di sekitar malu sama tetangga-tetangganya malu sama orang lain karena anaknya difonis gisi kurang jadi dia datang lagi di posyandu karena dia malu jadi biasanya dia seperti itu kita yang datang ke rumahnya makanya dilakukan pendampingan kita yang berkunjung karena biasanya dia sudah tidak mau datang seperti itu nah terus kalau misalnya kita berkunjung nah seperti di ibu nurul tadi lakukan pengukuran status gizi lakukan counseling isi questionernya recall dan FFG seperti itu nah setelah itu berikan pemberian makanan tambahan pabrikan maupun lokal jadi pabrikan itu seperti ini ya jadi ada biskuit terus biasanya di poskesmas itu juga ada susu formula jadi ada susu yang disediakan secara gratis untuk anak yang menderita gizi kurang seperti itu biasanya kalau misalkan ibunya aktif kalau misalkan ibu anaknya ini aktif susunya habis dia akan ke poskesmas sendiri untuk minta susu itu biasanya dia ke bagian gizi terus melapor saja bahwa apa biskuit atau susunya habis nanti diberikan secara persumat tapi kalau misalkan ibunya tidak aktif seperti itu misalkan dia sibuk bekerja atau bapaknya sibuk pokoknya dia malu untuk ke poskesmas kan ada juga ibu-ibu seperti itu dia malu untuk ke poskesmas dia malu untuk bertemu petugas begitu dia minder nah seperti itu jadi kita yang bawakan ke rumahnya pas pendampingan itu seperti itu terus kalau misalkan sudah ada PMT-nya PMT yang pabrikan ini ajar juga dia untuk mengolah dari pangan lokal seperti itu jadi kan kalian sudah kemarin sudah sudah melakukan praktikum ilmu bahan makanan jadi terapkan sudah disini waktunya untuk menerapkan kalian ajar kalian berikan pendampingan betul-betul untuk mengajar mereka bahwa yang bisa diolah ini bu yang bisa diolah ini bisa diolah menjadi makanan ini bisa di untuk diberikan anak yang tidak bisa diolah untuk seperti ini jangan dikasih ini jadi kalian disini sudah yang praktek-praktek kemarin saat ini sudah yang bisa di diaplikasikan ke masyarakat jadi jangan sampai cuma sampai di di masak terus di video terus bikin laporan dan lain tapi tidak sampai ke masyarakat disini sudah laboratorium masyarakatnya disini sudah dites jadi bikin bubur kacang hijau seperti ini bikin bubur bubur ayam jadi kalian sudah bisa aplikasikan di masyarakat yang kalian praktikan kemarin terus ada juga misalkan puskesmas apa tau kalian turun ke puskesmas yang sudah mempunyai CFC atau commodity feeding center nah kalau misalkan puskesmas yang kalian tempat dimagang itu sudah ada CFC nya biasanya balita yang mengalami gisi kurang itu ibunya itu datang ke puskesmas ke bagian CFC nya untuk memberikan PMT makanan jadi di CFC itu kalian akan susun menu jadi kalian akan susun menu kalian akan masak jadi ibu juga dulu pernah turun praktikum CFC jadi di pantalaman kalau tidak salah itu sudah punya CFC jadi kita turun lihat bagaimana apa namanya bagaimana pemberian makanannya bagaimana menu nya berapa kali dalam satu minggu jadi disini biasanya peran kalian jadi kalian bisa kalian bisa memberikan ide tambahan menu jadi kalian bisa memberikan ide tambahan menu di CFC di puskesmas tersebut seperti itu nah kalau misalkan sudah datang semua ke CFC tapi ini biasa yang dekat-dekat saja rumahnya yang dekat-dekat rumahnya dari puskesmas itu biasanya datang ke CFC jadi kalian bisa kontrol disitu disitu kalian bisa melakukan pengukuran GSI melakukan counseling sementara ibunya menyuapi anaknya kalian bisa cerita-cerita sama ibunya sembari memberikan counseling seperti itu sembari mengisi questionnaire pas ibunya menyuapi anaknya seperti itu nah jadi tanya-tanya apa yang dimakan terus tanya di samping rumah itu banyak apa banyak tumbuhan apa banyak sayur apa nah seperti itu jadi disitu sudah waktunya temannya anaknya bermain jadi ambil hatinya ibunya jadi jangan kalian begitu ya jadi banyak biasa mahasiswa atau teman-temannya ibu sendiri yang kalau misalkan turun ke puskesmas turun ke puskesmas menghadapi masyarakat dia datang dengan style yang luar biasa pertama style yang luar biasa terus datang dengan apa ya kayak membawa citra bahwa oh iya saya lebih berilmu dari dia jadi jangan begitu jangan tidak bermasyarakat karena nanti masyarakat akan apa ya kayak tidak tidak mau tidak welcome tidak mau cerita jadinya minder jadinya tidak jujur seperti itu kecitan padahal kita mau dapat mau dapat recall apa segala apa semua yang dimakan SSG jadi kalau misalkan kita datang terus langsung memberi jarak seperti itu jadi mereka bisa saja mereka tidak akan jujur sama kita seperti itu karena kalau misalkan dia bilang dia makan ini dia makan ini dia malu jadi sebisa mungkin berbaur jadi sebisa mungkin berbaur di masyarakat jangan sampai membuat jarak jangan sampai membuat jarak apalagi memberikan kesan bahwa kalian memang lebih berilmu dari mereka memang mungkin kita memiliki pengetahuan lebih daripada mereka tapi jangan menunjukkan itu seperti itu jangan membuat mereka minder nah terus habis itu setelah kalian melakukan pengukuran status gizi antropometri kalian counseling kalian mengisi questionnaire yang sudah disediakan kalian mengisi recall dan FFQ jadi selanjutnya pemberian makanan tambahan jadi ada juga pemberian makanan tambahan biasanya biskuit ini itu diberikan untuk mereka pulang seperti itu nah apa PMT yang lokal ini biasa juga dibungkus kalau misalkan masih ada sisanya itu mereka biasa makan di situ dan mereka bawa tempat juga bawa tempat untuk dibawa pulang jadi biasa kalau si FFQ pagi jadi untuk dimakan situ makan pagi mereka bawa pulang untuk anaknya makan siang itu jadi kalian bisa melakukan pendampingan di ruangan CFC tadi kalau misalkan memang puskesmas yang kalian datangi itu sudah ada CFC nya karena masih ada juga puskesmas yang belum yang belum yang belum terdapat CFC di situ nah CFC itu adalah seorang program berbasis masyarakat jadi untuk memantau dan mengatasi kondisi balita gisi kurang di lingkungan puskesmas dan sasarannya itu adalah anak bawa agaris merah terus anak dua kali tidak naik dalam penimbangan rutin jadi dua kali tidak naik itu bisa datang ke CFC untuk diberikan makanan tambahan seperti itu terus anak gisi buruk tanpa komplikasi dan anak gisi buruk pasca perawatan bisa datang ke CFC jadi nanti macam-macam yang kalian dapat di CFC itu ini pendampingan yang kalian lakukan pada anak-anak yang datang tersebut jadi kalau misalkan anak yang tidak datang jadi kalian harus ke rumahnya kan biasa jaraknya kan jauh dari puskesmas jadi biasanya di ini apa di kunjungi ke rumahnya terus kalau misalkan kalian mau apa ya kalau kalian mau menarik perhatian supaya mereka datang seperti itu dulu waktu ibu apa namanya waktu ibu ke rumah ke puskesmas ke posyandu kita bikin apa ya kayak yang menarik supaya ibu-ibu itu datang ke posyandu kayak kita bikin kasih balon nah anak-anaknya kita kasih balon terus kasih bingkisan kasih bingkisan kayak susu seperti itu senek-senek yang bermanfaat kasih susu terus kasih balon-balon supaya anaknya itu yang pertama tidak rewel pada saat pengukuran antropometri karena kalau anaknya rewel pada saat pengukuran itu menghasilkan itu apa namanya hasilnya tidak bagus mempengaruhi hasil pengukuran nah jadi supaya anaknya tidak rewel hasil lah hiburan-hiburan seperti itu jadi kasih balon nah supaya apa namanya ibunya tertarik untuk datang jadi kasih bingkisan-bingkisan bahkan pernah ibu datang ke satu puskesmas puskesmas kalau tidak salah di Lagarutu dia memberikan kalau misalkan dia mau datang ke CFC mereka diberikan uang saku 20 ribu seperti itu jadi supaya menarik ibu-ibu yang memang anaknya sudah menderita gizi kurang jadi bisa apa namanya mereka mau datang karena selain dapat makanan di situ anaknya sudah makan pagi di situ terus dapat lagi bingkisan untuk makan siang di rumah terus mereka dapat lagi uang 20 ribu untuk istilahnya uang bensin uang jalan jadi itu yang menarik orang untuk datang seperti itu jadi kalian bisa nanti memikirkan ide-ide yang menarik supaya orang datang supaya orang datang ke CFC supaya orang datang ke posyandu apa yang bisa diberikan nah oke saya kira sampai di situ karena memang tadi sudah banyak sekali dibahas oleh yang pertama dari ibu Tika sudah banyak dibahas oleh ibu Nurul jadi bagaimana nanti apa yang harus kalian presentasikan mengenai pendampingan ini tadi sudah dibahas juga terus pelaporan-pelaporan nanti dilanjutkan oleh Bapak Aulia Rahman jadi saya kira sampai di sini materinya kalau misalkan ada yang ingin bertanya silahkan bertanya gitu karena biasa yang yang mengambangkan yang bagi apa yang harus dilakukan di di puskesmasnya nanti seperti itu kan jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya silahkan bertanya supaya tidak bingung nanti di sana ya untuk adik-adik dipersilakan bertanya mungkin ada ingin tahu bagaimana tips dan triknya misalnya anak-anak tersebut anak-anak gizi kurang itu menangis bagaimana caranya ataupun bagaimana cara kita merasa merasa empati atau kita seperti keluarga kita anggap itu adik kita misalnya yang mengalami gizi kurang supaya mereka merasa ikut apa ya ingin apa juga ya supaya kita mudah juga mendapatkan hati mereka ketika kita mau wancara secara interview ya secara wancara mendalam ataupun ketika kita merecall ataupun kita menanyakan pertanyaan di questioner ya jadi silahkan adik-adik yang ingin bertanya iya jadi kalau misalkan ini nanti ya turun ke posyandu sebisa mungkin karena anak yang menderita gizi kurang itu kurang perhatian biasanya jadi kalian sebisa mungkin ambil hatinya ambil hati ibunya biasa susah susah didekati dari sisunya karena sudah dicap biasa ibunya tuh minder seperti ibu bilang tadi dia tuh malu karena anaknya sudah dicap gizi kurang jadi dia sudah tidak mau sudah mengasingkan diri karena anaknya dibilang gizi kurang berarti dia tidak mampu membeli makanan untuk anaknya seperti itu jadi dia sudah apa namanya sudah ke-kehan begitu nah jadi disitu kalian harus ambil ambil hatinya supaya ibunya mau datang supaya ibunya mau datang ke posyandu supaya ibunya mau datang ke puskesmas tidak malu untuk datang tidak malu untuk berkonsultasi seperti itu jadi ambil hatinya disitu mungkin ingin ditanyakan bagaimana peran kader juga dalam status dalam pemantauan status gizi kurang ini mungkin disini ditanyakan kalau misalkan itu betul sekali tadi Bapak Uliya Rahman peran kader itu juga bagus sekali karena kader kan yang hidup di lingkungan situ berarti kader itu biasa tetangga-tetangganya tetangganya yang anak isi kurang tersebut jadi nanti kadernya kalau misalkan kalian sudah kunjungan ke rumah kalian sudah kunjungan ke rumah anak yang menderita gizi kurang tadi bisa didampingi dengan kadernya satu yang dekat rumahnya dengan anak yang gizi kurang tersebut supaya kalian bisa titip jadi titip ke kadernya awasi anaknya jadi bisa dilihat bagaimana perkembangannya karena kan kalian datang satu sampai dua kali saja dalam seminggu jadi apalagi kalau cuma satu kali dalam seminggu jadi lima hari itu siapa yang awasi jadi lima hari itu siapa yang awasi kadernya tersebut yang awasi nanti lima hari itu sebelum kita datang jadi yang kasih ingat kasih ingat ibu anaknya makanannya kasih bagus jadi yang kasih ingat ingat begitu biasanya juga kalau misalkan sama tetangga itu agak apa ya jadi tidak malu kalau misalkan sama kita kan biasanya sama petugas ibunya malu-malu untuk bicara malu-malu untuk konsultasi jadi kalau sama tetangga sendiri biasanya lebih bagus ceritanya biasanya cerita-cerita saja sudah masuk lagi ke dalam counseling jadi sudah sudah dimengerti apa yang harus dilakukan dalam pendampingan nanti kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan pokoknya pokoknya bagaimana ijan sudah mengerti ijan ada ijan ini dia gantung mungkin hp-nya di leher ini mungkin dia gantung hp-nya di leher baru dia tinggi adenai motor nah yang jelas kalian tahu apa yang harus dilakukan nanti seperti itu jadi jangan sampai nanti pas turun kalian tidak tidak bawa pas turun penampingan kalian tidak tidak bawa pengupanunya alat ukur antropometrinya atau kalian lupa questionnaire-nya lupa recall-nya jangan sampai seperti itu ya karena itu yang harus dilaporkan nanti kalian harus apa namanya walaupun nanti tidak disuruh sama pas turun puskesmasnya kalian harus bawa alat ukur sendiri jadi nanti harus bawa sendiri questionnaire-nya sediakan sendiri recall-nya jadi jangan tunggu disuruh sama pas turun puskesmasnya karena puskesmas itu dia punya punya laporan tersendiri jadi mereka punya laporan tersendiri kalian nanti juga punya laporan tersendiri jadi jangan sampai kalian berharap oh iya nanti data di puskesmas itu saja seambil deh jangan begitu karena biasanya puskesmas itu tidak langsung merekap jadi jangan berharap sama data puskesmas nanti jadi kalian jaga-jaga jadi catat sendiri data-datanya kalian untuk laporannya kalian karena biasanya kalau misalnya laporannya kita sudah selesai pihak puskesmas biasanya minta laporan ke kita seperti itu jadi jangan berharap nanti sama puskesmas oh iya nanti saja nanti saja jangan begitu nanti kalau misalnya turun lapangan ya oke saya rasa sudah paham semua ibu Devi oke jadi mungkin lanjut ke pelaporan saja Pak Uliya mungkin apa semua yang harus dilaporkan oke saya lanjut nih ibu Nurul ya iya iya silakan Pak Uliya ya assalamualaikum warahmatullahi berkatu selamat pagi menjelang siang adik-adik dan bapak ibu dosen yang sudah hadir dan menyekatkan waktunya untuk pembekalan magang gizi masyarakat jadi untuk saya akan men-share ya bagaimana untuk pelaporan dari magang gizi masyarakat ini jadi kan adik-adik input dan prosesnya itu sudah berlangsung selama magang ya di puskesmas maupun di pusiandu jadi untuk outputnya itu atau hasil yang diingin yang kita dapatkan itu berada di pelaporan ya karena mulai dari hasil identifikasi kemudian bagaimana gambaran umum di puskesmas dan juga di wilayah kerja posiandu kemudian juga bagaimana hasil yang didapatkan kemudian bagaimana cara interpretasi interpretasi data kemudian bagaimana mengolahnya dan mendapatkan hasil yang kita inginkannya dari studi-studi kasus yang berada di wilayah posiandu dan puskesmas jadi untuk ini ya adik-adik bisa mendownload bisa mendownload untuk panduannya yang belum download panduannya silahkan download di website ya jadi share saja di kolom download silahkan download di websitenya dengan ada nanti diminta password ya dalam website itu sudah ada juga passwordnya itu gizi fkmuntat jadi untuk pelaporan-pelaporan format dan juga template-template yang sebagai laporan akhir ini ada di panduan ya nah untuk jadwal pelaporan sendiri jadi jadwalnya itu itu berupa penyusunan penyusunan laporan mulai dari bab 1 2 3 4 dan seterusnya kemudian juga itu dilakukan setelah akhir magang ya jadi kalian juga harus berkonsultasi dengan pengunding atau supervisor yang di poskesmas terkait dengan penyusunan laporannya bagaimana data-data yang kalian dapatkan kemudian dengan seminar magang ya seminar hasil magang tentu kalian harus presentasikan jadi ini waktunya harus di kondisional juga bagaimana penentuan waktunya terhadap waktu oleh supervisor di poskesmas ya dan juga waktu dengan pembimbing lapangannya jadi ini nanti setelah penyusunan laporan akan diadakan seminar hasil kemudian juga laporan akhir pengumpulan laporan akhir ini adalah laporan yang sudah fix yang sudah oke jadi yang sudah sempurna yang sudah di koreksi setelah seminar hasil jadi disini sudah sebagai indikator penilaian dalam indikator penilaian ketika magang jadi laporan akhir ini juga salah satu penentuannya dalam menilai dalam menilai kalian jadi untuk laporan magang sendiri ya sudah tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Ibu Ika untuk ukurannya kertas A4 kemudian juga ketik di word ya di word kemudian huruf areal font 11 kemudian spasi 1,5 jadi judulnya dari judul dengan paragraf itu dipisahkan dengan judul spasi 1 kemudian juga marginnya 4433 dengan cover warna ungu jadi selain hard copy juga kalian menyetor laporannya itu secara soft file soft copy jadi untuk laporannya itu tadi sudah juga jelaskan ya ada yang maksudnya di include dalam satu laporannya untuk satu angkatan jadi untuk awalnya kalian konsultasi dulu per kelompok terhadap masing-masing pemimbingnya kemudian juga tergantung pemimbingnya apakah mau minta laporannya berdasar kelompok silahkan diserahkan mungkin dalam untuk soft file atau hard copy dan setelah dari misalnya setelah semua kelompok selesai di laporan akhir itu kalian gabungkan menjadi satu jadi satu angkatan menjadi satu laporan bagaimana format laporan format laporannya bisa kalian lebih lihat kalau misalnya ini agak kecil bisa kalian lihat di panduan silahkan download tadi sudah saya kasih linknya kalau belum di download bisa juga diambil di Prodi sama Kak Benis atau Kak Filda untuk panduan hard copy untuk formatnya itu ada sampul jadi ada juga template-nya di panduan kemudian halaman persetujuan itu ada tanah tangannya ketua Prodi kemudian pembimbing di kampus dan pembimbing di supervisor di pos kata-kata pengantar daftar isi daftar tabel kalian sudah paham yang sudah semester akhir pasti sudah tahu untuk daftar isi tabel gambar dan lampiran kemudian di pendahuluan bagaimana pendahuluan itu ada latar belakang jadi latar belakang itu kita lihat dulu apa kita identifikasi dulu apa permasalahan yang kita dapat apa masalah status gizi apa yang kita dampingi jadi misalnya kita ingin fokus studi kasusnya terhadap gizi kurang jadi silahkan tuangkan di latar belakang terkait dengan permasalahan gizi kurang baik data dari risk case das maupun data dari pemantauan status gizi dan juga data dari BPS badan pusat statistik kemudian juga kalian rumuskan dulu masalahnya apa perumusan masalahnya masalahnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi bagaimana asupan makannya bayi yang mengalami status gizi kurang jadi kalian rumuskan masalah kemudian kalian jawab di tujuan untuk mengetahui asupannya aneksitas gizi kurang kemudian apa manfaatnya ketika kita melakukan pelaporan ini kemudian siapa sasarannya dalam studi kasus jadi kalian bisa cari data-data prevalensi status gizi kurang atau sesuai dengan studi kasus kalian yang kalian angkat status gizi kurang atau status gizi buruk ataupun permasalahan ibu hamil kemudian juga ibu menyusui jadi kemudian tinjuan pustaka ini referensi yang sesuai dengan studi kasus yang kalian angkat jadi misalnya terkait ibu jadi disini misalnya terkait pengukuran status gizi bagaimana disini di tinjuan pustaka kalian masukkan sebagai referensi kemudian bagaimana riwayat-riwayat terkait dengan status gizi kurang apa dampaknya seperti itu kemudian untuk gambaran umum lokasi magang nah ini kan gambaran umum lokasi magang data sekunder jadi data yang kalian ambil dari puskesmas biasanya itu ada di laporan tahunan biasanya laporan tahunan puskesmas kalau tidak salah jadi tiap tahun puskesmas kan membuat laporan terkait dengan wilayah kerja di puskesmas nah kalian kalian bisa ambil juga datanya dari situ coba ditanyakan apakah ada laporan tahunannya di puskesmas jadi bisa kalian ambil yang setidaknya yang terbaru bagaimana keadaan geografisnya seberapa luas wilayah kerjanya kemudian ada berapa posyandu kemudian kemudian geografis mungkin di utara berbatasan dengan wilayah kerja puskesmas di barat selatan timur jadi gitu keadaan geografis kemudian demografis seberapa banyak penduduk yang ada di wilayah kerja puskesmas atau pusyandu tersebut jadi jumlah penduduknya berapa laki-laki berapa perempuan jadi kalian jabarkan di situ dalam keadaan demografis wanita laki-laki kemudian berapa ibu hamil kemudian berapa kalau ada lengkap itu lebih bagus misalnya lengkap ada ibu hamil ibu jumlah bayi berapa kemudian jumlah ibu menyusui berapa gitu ya remaja atau dewasa jadi di demografis ini kalian bisa lihat datanya dari laporan laporan tahunannya di puskesmas kemudian saranan dan perasaan kesehatan nah ini mungkin di di puskesmas itu ada laboratorium ini atau poli ini poli itu ya jadi bisa kalian lihat kemudian fasilitas apa saja yang disediakan oleh puskesmas mungkin ada puskesmas pembantu juga di wilayah tersebut kemudian mungkin ada faskes-faskes yang lain mungkin ada dokter praktek ataupun ada bidan praktek seperti itu ini bisa kalian lihat mungkin data di wilayah puskesmas tersebut kemudian untuk program kerja lokasi magang program kerja lokasi magang itu bisa kita lihat juga biasanya dijabarkan juga di laporan tahunan puskesmas tempat apakah mereka mengadakan CFC jadi belum tentu semua puskesmas itu ada CFC-nya atau Community Fading Center jadi kita harus kita harus tanya dengan dengan staff Gizi ataupun kalau bisa wawancara kapusnya kepala puskesmasnya terkait ini jadi bisa lebih spesifik kalian tahu apa semua program kerja yang ada di lokasi magang kalian untuk rangka pemacaan masalah jadi uraikan landasan teoritis tentang strategi dalam menentukan macam jenis serta cara kerja untuk masalah yang diamati jadi misalnya jadi misalnya kalian sudah dapatkan masalah jadi disitu juga kalian bisa cantumkan bagaimana teori-teori misalnya status gizi kurang seharusnya begini jadi kalian bisa cantumkan disini di bab empat jadi cara-cara strategi strategis kemudian macam apa macam-macamnya jenisnya dan cara kerja untuk masalah diamati misalnya status gizi yang kalian angkat sebagai studi kasusnya bagaimana cara pemencahan masalahnya bagaimana strateginya apakah dari ini ya bisa kalian juga lihat dari permain case ataupun panduan-panduan yang dikeluarkan oleh command case terkait dengan permasalahan status gizi kurang atau gizi buruk dan studi kasus yang kalian amati kemudian bagaimana untuk bab 5 pelaksanaan program dan hasil jadi ini realisasi pemacang salah bagaimana apa apa yang tepat ya apa yang tepat dari strategi tersebut berdasarkan studi kasusnya kalian bisa uraikan di poin A ini ya bab 5 poin A kemudian kalian evaluasi tuh evaluasi apakah ada ada kekurangan ya evaluasi bagaimana hasilnya dari studi kasus kemudian faktor pendorong jadi ini faktor pendorong itu sebagai faktor pendukungnya misalnya oh ternyata kadernya aktif ini sebagai faktor pendorong kadernya aktif ya ataupun memang orang tua yang orang tua orang tua atau ibu yang berada di wilayah pekerja puskesmas itu memang sudah sadar seperti itu apakah itu sebagai faktor pendorong atau faktor pendukungnya untuk mencapai keberhasilan program dari studi kasus gitu dari program untuk mendukung mengurangi adanya status kisi kurang kemudian faktor penghambat oh misalnya apa sih yang ancaman ya ancaman jika apa sih yang terjadi sehingga di wilayah tersebut banyak anak-anak yang mengalami kisi kurang mungkin dari oh ternyata sekitar di lingkungan tersebut mungkin wilayahnya banyak misalnya kotor kumu gitu ya mungkin bisa jadi faktor faktor penghambatnya jadi kita bisa lihat dari teori Hendrik L. Blom jadi ada melihat derajat kesehatan mulai dari pelilakunya kemudian dari lingkungannya kemudian dari pelayanan kesehatannya dan juga dari genetiknya nah kemudian kesimpulannya saran itu kesimpulan itu menjawab menjawab dari tujuannya jadi apa yang kalian uraikan di tujuan akan dijawab di kesimpulannya sesuai berarti poin tujuan misalnya ada 5 jadi kesimpulannya ada 5 kemudian saran nah saran ini kalian bisa berikan masukannya kepada respondennya kepada misalnya ibu kepada ibunya ibu yang anaknya mengalami status kisi kurang apa saran kalian kemudian bagaimana saran ke instansinya ke puskesmasnya mungkin bagaimana programnya harus dievaluasi lagi ataupun programnya sudah baik tapi ada yang masih ada variable-variable yang kurang bisa kalian masukkan di saran dan juga ini saran untuk prodi ataupun universitas ataupun saran instansi-instansi yang terkait dengan wilayah kerja puskesmas mungkin instansi harus dari BINCAS juga harus terus mendorong upaya dalam menangani program di program-program kesehatan di lokasi magangnya ini bisa saran-sarannya dimasukkan disini kemudian dapus dapus juga tentu kalian harus mengambil harus mencantumkan dapus dari latar belakang kemudian dari tinjuan pustaka kemudian dari pembahasan-pembahasan kalian ada mungkin mengambil dari jurnal ataupun dari buku juga jadi setidaknya daftar pustaka kalian itu disusun menggunakan aplikasi Sotero supaya mempermudah kalian kemudian lampiran-lampiran itu bisa dicantumkan questionnaire tadi atau lampiran-lampiran yang dibutuhkan dan juga master table jadi kalian setelah analisis data setelah identifikasi masalah kalian olah kalian olah itu bisa menggunakan master table supaya mempermudah kita bisa melihat hasil-hasil hasil-hasil yang kalian dapatkan di lapangan jadi kalau jurnal ini sudah saya rasa sudah apa ya sudah jelas tadi dijelaskan Ibu Ika dengan Ibu Nurul jadi mulai kegiatan dari datang hingga pulang jadi kalau tidak ada hasil misalnya kayak mungkin ada rapat ya rapat bisa dituliskan juga mungkin di briefing oleh staff gizinya di briefing oleh kapus bisa di uraikan di sini kemudian kalian mungkin tidak tutup tidak tutup kemungkinan kalian juga nanti mungkin akan di apa ya kalian mungkin akan bukan ditest maksudnya diajak untuk melakukan counseling atau penyuluhan pada saat posyandu jadi menggantikan di meja 4 kan di posyandu kan ada 5 meja kalian mungkin bisa kalian mungkin diarahkan atau di di apa ya istilahnya menggantikan di apa ya ilmu yang kalian dapatkan di kampus mungkin bisa diaplikasikan pada saat di meja 4 mungkin ada beberapa mungkin yang poskis mas atau posyandu yang melakukan tersebut untuk ini lembar kunjungan posyandu jadi ini per orang kayaknya ya per orang jadi silahkan diisi sesuai dengan form yang ada di sini jadi kader itu biasanya ada 3 ataupun jangan kaget juga ya kader itu biasa bukan kader yang langsung diposyandu tapi petugas staff isinya kalian bisa juga isi di situ isi di form ini jadi bisa kalian tanya juga in depth interview wawancara mendalam misalnya di posyandu tersebut kenapa tidak ada kadernya bu mungkin ada berhalangan kadernya jadi sehingga staff gizipus kesmas yang menggantikan tapi pasti ada karena kader itu kan sifatnya sukarela jadi mereka tidak digaji cuma biasa ada posyandu yang berinisiatif untuk memberikan seperti sedekah dari jadi ibu-ibu atau orang-orang yang datang ke posyandu itu memberikan sedekah untuk biaya bensinnya kader karena kader itu tidak digaji mereka sifatnya sukarela kemudian untuk questionnaire ini questionnaire pemantuan status kizi nah ini kan ada beberapa tabel di provinsi ada beberapa kotak-kotak ini jadi kalian ini lihat di badan pusat statistik untuk kodenya jadi kalian lihat di laporan laporan di BPS jadi itu tiap provinsi itu ada kodenya kabupaten juga ada kodenya kecematan desa atau kelurahan jadi misalnya kalian wilayah misalnya di wilayah ini Puskesmas Kawatuna mungkin ada di kelurahan Kawatuna itu ada kodenya tiap kelurahan pasti ada kodenya bisa lihat di laporan badan pusat statistik untuk koding-koding kemudian untuk tipe desa atau kelurahan pedesaan ini bisa berarti kalian masuk di perkotaan karena tidak ada di kabupaten rata-rata semua masih masuk di kota untuk tanggal pengukurannya sesuai dengan waktu pengukurannya nama petugas nama petugas siapa yang yang pada saat kalian ditemani pada saat di posyando ataupun nama petugas staff gizi yang ada puskesmas atau juga nama kader bisa siapa yang mendampingi kalian jika ada kemudian ini nama jenis kolam ini hasil pengukuran antropometri ini kalian isi nama-nama responden yang kalian ukur kemudian untuk tabel kosong ini saya sudah jelas untuk n itu mungkin n itu adalah frekuensinya berapa jumlahnya kemudian berapa presentasinya jadi kalian bisa input dulu dalam Excel kemudian untuk jadi kalau banyak responden yang kalian temukan jadi kalian bisa olah dalam SPSS cukup untuk analisis univariatnya saja distribusi frekuensinya saja pasti kalian sudah diajar di statistik gizi atau statistik dasar untuk mengolah data melalui SPSS jadi ini tabel 1, 2, 3 masih ada tabel yang lainnya kalian bisa lihat di panduan untuk tabel-tabel yang lain nah untuk ini ya untuk tabel-tabel yang lain ada di panduan ya nah ini kan tadi yang saya di forpoint tabel 1, 2, 3 ini kan paling tidak banyak ya jadi bisa kalian olah di Excel saja nah yang banyak itu mungkin di bagian sini ya di bagian tabel 6 ini ya jadi ada jumlah bayi yang datang dan ditimbang di posyandu dalam 2 bulan terakhir jadi kan kalian bisa lihat tuh datanya di data sekunder datanya kalian ambil dari poskesmas ya jadi disitu ada berapa posyandu nah disini kalian bisa olah jadi dilihat jadi orang posyandu itu kader di posyandu itu lihat dari KMS nya juga ya di di rekap ada buku memang buku database nya buku rekapannya itu di posyandu tiap posyandu pasti ada kemudian ini ya kalian ini mungkin yang lebih banyak kalian bisa olah di SPSS ya untuk distribusi frekuensinya kemudian ini juga jumlah bayi yang umur 2-3 bulan yang datang dan ditimbang dalam 4 bulan terakhir kemudian juga jumlah bayi 4-5 bulan yang datang jadi ini ya jadi ini kayaknya yang banyak nih dalam pengolahan datanya kemudian jumlah balita kurus dalam keluarga ini tidak banyaknya nah kalian juga tanyakan fast case nya dirujuk kemana rumah sakit pus case mask ataupun di feeding center jadi bisa dilihat ini tabelnya di panduan silahkan sesuaikan juga dengan studi kasus studi kasus yang kalian angkat yang kalian temukan di wilayah kerja pos case mask dan pos yandu jadi kalian harus di di masyarakatnya harus kita harus apa ya kita harus aktif kemudian tidak boleh malu-malu bertanya kemudian kita harus berbaur kita harus pendekatannya bukan cuma ke satu orang kita harus pendekatan ke para teman sejawat di pos case mask kemudian di pos yandu kemudian ke masyarakatnya langsung jadi kalau ada kendala seperti banyak yang tidak menerima responden banyak yang tidak menerima itu tipsnya itu kalian harus membawa kader ke lokasi ke rumahnya ke rumah responden ataupun pada saat misalnya kalian misalnya di pos yandu kemudian kalian dapat responden gizi kurang ketika kita ingin wawancara kan biasanya sibuk misalnya ibu-ibu alasannya saya mau masak dulu nanti saja kalian bisa minta nomor hp-nya terus janjian kapan bisa waktu yang tepat untuk wawancara jadi kalian memang harus harus lebih banyak bersabar menghadapi masyarakat dan harus berbaur harus pokoknya kalian harus pintar-pintar bagaimana kalian mensiasati dalam mengatur waktu ataupun pendekatannya kemudian juga ini ya frekuensi ibu hamil mendapatkan TTD berapa kali tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tips and trick nya oke kemudian jumlah template ini ya nah kalian bisa lihat nih sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan studi kasus di lapangan nah ini kayaknya sudah banyak dijelaskan tadi presentasi bayi 6-11 saya rasa cukup penjelasan saya terkait dengan pelaporan ya jadi pelaporan akhirnya itu pokoknya yang sudah fix yang sudah oke digabungkan jadi satu laporan jadi ini kan kalian masih angkatan pertama jadi diwajibkan memang untuk membuat laporan yang khusus untuk hard copy sebagai arsitnya kami di Prodi ya terima kasih saya rasa cukup Ibu Nurul mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik terkait dengan pelaporan ya sepertinya enggak ada Pak Uliya ya sepertinya sudah paham ya oke ya 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 mudah-mudahan sudah paham semua jadi untuk apa pembekalan kita materi dari Pak Uliya merupakan materi yang terakhir kemudian nanti info info lain terkait dengan plus sorry internet lagi unstable oke kemudian jika ada nanti info-info lain akan kami infokan melalui grup WhatsApp mahasiswa ya nanti ada beberapa mahasiswa yang harus direpit kemudian oke yang ini karena kemarin ada beberapa puskesmas mewajibkan menggunakan alma mater jadi kita sepakati saja bahwa seluruh mahasiswa nanti selama dua minggu pelaksanaan magang wajib menggunakan seragamnya itu ya karena kemarin kan ada puskesmas yang minta khusus jadi sama dengan pelaksanaan magang dietetik jadi menggunakan seragam yang sudah kalian miliki masing-masing yang warna coklat atau warna krem itu itu nanti yang kalian gunakan saat pemagang nah kemudian nanti untuk tanggal 19 hari Senin peserta magang itu jam 7.30 itu sudah berada di lokasi magang masing-masing jadi jangan kalau puskesmas beda dengan rumah sakit puskesmas biasanya mereka apel pagi beda dengan rumah sakit karena kan rumah sakit memang pelayanan emergensi jadi petugas datang langsung bekerja sesuai dengan tukloksi masing-masing tapi kalau puskesmas karena dia bukan pelayanan emergensi kecuali di bagian UGD nah biasanya mereka apel pagi apel paginya kemarin puskesmas mengabarkan 7.30 sudah harus ada di lokasi masing-masing jadi 7.30 kalian sudah harus berada di puskesmas sebelum 7.30 ikut apel pagi kemudian nanti akan ada pengarahan dari kepala puskesmas atau dari CI-nya jadi pagi-pagi memang sudah harus di sana 7.30 pokoknya 7.30 mereka sudah mulai apel pagi jadi jangan samakan dengan rumah sakit kemarin kalau rumah sakit jam 8 jam 9 bisa karena mereka memang tidak ada kegiatan apel paginya karena namanya pelayanan emergensi jadi orang datang langsung melayani pasien kalau puskesmas beda lagi itu nanti jangan sampai ada yang telat karena CI-nya masing-masing sudah tahu berapa jumlah mahasiswa yang akan magang jadi jangan sampai nama-nama kalian juga sudah sudah ada di masing-masing CI-nya atau masing-masing puskesmas disana sudah dikirimkan jadi jangan sampai nanti mereka absen kalian tidak ada ini untuk melatih kedisiplinan juga nanti saat masuk di dunia kerja oke dari saya sekian dulu kemudian ini ada beberapa yang hadir tadi sesi 1 cuma 40-an sudah saya capture tadi sesi 1 saat berikat cuma 49 kalau tidak salah kalau tidak salah ada sini saya capture nah itu itu yang sesi 1 tadi kemudian mulai sesi saya Udevi tadi ada 66 dikurang 3 berarti ada 63 mahasiswa sekarang yang sesi Pak Aulia sekitar 65 sama 62 berarti ini sudah di capture semua buktinya nah bagaimana nanti yang tidak mengikuti pembekalan ini tentu ada konsekuensinya nah konsekuensinya apa nanti akan kami kabari konsekuensinya sedang didiskusikan apakah mau pembatalan magang atau pengurangan nilai dan sebagainya karena pembekalan magang ini merupakan bagian dari kegiatan magang jadi dinilainya dari tahap pembekalan jadi dia bukan bagian yang terpisah tapi satu kesatuan dengan magang pembekalan kegiatan magang kemudian seminar magang jadi itu rangkaian kegiatannya jadi tiga rangkaian itu peserta wajib hadir semua nah ini sedang dibahas konsekuensinya apa yang hadir di room zoom ini silahkan mengisi absensinya yang selain itu sudah kami recap juga ini yang nama-nama yang hadir di sini oke sebelum kita tutup akan ditanyakan kembali nanti yang nama-nama yang akan rapid rapid test nanti rapid antigennya nanti di rumah sakit pungtat jadi tidak semua mahasiswa yang rapid ada beberapa saja nanti ada juga yang rapid nanti rapid di puskesmas oke mahasiswa Delia Amanda halo Delia Amanda iya ibu ada yang ingin ditanyakan tidak ibu oke Nolita Imelda Nolita Imelda tidur mungkin ya kan ini setelah sini lagi hujan Arifa Aulia halo Arifa Uliya gak ada berarti cuma masuk Zoom gak ada di tempat ya Arifa Uliya Nolita Imelda oke Sulasri iya ibu Nolita Arifa Rafles Halo Rafles ya gak ada 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 ibu ini saya memanggil yang di room zoom ini soalnya beberapa biasanya kadang-kadang kan ada yang masuk zoom udah ninggalin atau main hp sendiri Nur Nur Indriani ada ibu oke saya rasa udah cukup ya oke Paulia gimana kita tutup saja untuk pembekalan magang hari ini berarti silahkan di apa persiapkan apa yang perlu dipersiapkan kayak tadi mau mengambil alat antropometri silahkan saja ke Prodi boleh hari ini boleh besok nanti hubungi Ibu Filda ya supaya dicatat apa yang kalian ambil kemudian berapa itemnya ya oke saya rasa cukup kita langsung tutup saja Paulia ya silahkan ibu iya terima kasih kepada mahasiswa peserta magang pembekalannya sudah cukup untuk hari ini jadi apa materi yang diterima selama dua hari ini kurang lebih seperti itulah nanti akan kalian hadapi di lokasi magang ya jadi terima kasih kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas magang selama dua pekan mudah-mudahan berjalan dengan lancar kemudian tadi pesan Kaprodi Bu Ika jaga kesehatan sehingga nanti sampai perakhirnya magang kalian masih dalam keadaan yang fit jangan lupa patuhi protokol kesehatan oke saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu oke sudah bisa saya oke sudah bisa saya lift Pak Uliah ya silahkan semangat buat adik-adik ya magangnya bye bye bye